Terima kasih. Menggunakan teknik tabu semacam ini pada orang suci saat ini. Dia ingin mengendalikan Mu Chengzui dengan tegas. Zhou Tianzong, dasar bodoh. Zouawan meraung saat matanya dipenuhi niat membunuh. Zhou Tianzong hanya memperlakukan Mu Chengzui sebagai tahanan. Pada. Mu Chengzui tiba-tiba melompat dan api di bawah kakinya berubah menjadi burung phoenix api raksasa. Dia tiba tidak jauh dari Zhou Tianzong dan menatapnya dengan mata indahnya sambil berkata, Master Sekte, apakah Anda menggunakan pemisahan memori pada saya? Mata Zhou Tianzong berkedip-kedip saat dia berkata sambil menyeringai, Chen Zui, kamu adalah orang suci dari Sekte Surga Terbakar. Orang-orang ini adalah musuh dari Sekte Surga Terbakar, apakah kamu benar-benar bersedia mendengarkan kata-kata mereka? Biarkan aku memberitahumu sekarang, mereka semua berbicara omong kosong. Kamu adalah orang suci dari Sekte Surga Terbakar, jadi kamu harus berdiri di pihak yang satu ini. Kemarilah, Zhou Tianzong berkata dengan tenang. Anjing Tua Zhou, yang berbicara omong kosong itu adalah kamu. Siapa yang akan mempercayai omong kosongmu? Ingatan Chen Zui diambil olehmu dan bahwa Penatua Kiyu juga diubah menjadi idiot oleh Yan Ruho dari Sekte Surga Terbakar. Kau bahkan bisa melakukan hal kejam seperti itu kepada orang-orang di Sektemu sendiri. Kelakuan Sekte Langit Terbakarmu benar-benar jelek. Zua Wen tiba di samping Mu Chengzwe dan berbicara dengan suara dingin. Ketika Mu Chengzwe mendengar tentang Penatua Kiyu, tubuhnya yang halus bergetar dan dia menjadi gelisah. Penatua Kiyu diubah menjadi idiot oleh Yan Ruho. Kenapa dia melakukan ini? Dan kenapa kamu tidak menghentikannya? Saat itu, Mu Chengzwe juga bertanya kepada Zhou Tianzong tentang Penatua Kiyu, tetapi Zhou Tianzong selalu menggunakan alasan untuk mengabaikannya. Bahkan ada suatu periode ketika dia melarangnya bertemu dengan Penatua Kiyu. Pada saat itu, Mu Chengzwe sudah curiga. Sekarang setelah Zua Wen menyebutkannya, dia tiba-tiba tercerahkan. Zhou Tianzong menjadi marah. Zua Wen berbicara tanpa keraguan, dan hatinya dipenuhi amarah. Namun, dengan tiga dewa gunung berdiri di depannya, dia tidak bisa langsung menyerang Zua Wen. Yang bisa kamu lakukan hanyalah bersembunyi di balik orang lain dan menggonggong seperti anjing. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Zhou Tianzong berkata dengan dingin. Aku masih bisa mengalahkanmu. Karena kamu bilang aku hanya bisa bersembunyi di balik orang lain dan menggonggong, maka aku berdiri tepat di depanmu. Apakah kamu berani melawanku, Zua Wen? Zua Wen perlahan berjalan mendekat dan mendarat di depan ketiga dewa gunung. Dia menatap Zhou Tianzong dengan dingin. Zhou Tianzong ini sebenarnya berani menggunakan teknik terlarang pada Mu Chengzwe. Niat membunuh Zua Wen melonjak. Dia tidak sabar untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tiga dewa gunung, Long Xiao Tian, dan Ryuka lainnya diam-diam menyaksikan semua ini. Tidak ada yang mengkhawatirkan Zua Wen. Bahkan jika Zhou Tianzong adalah orang suci dari alam suci yang langit, mereka tidak khawatir. Ini karena Zua Wen memiliki artefak suci yang menantang surga, sungai lava yang menelan roh. Bahkan Zhou Tianzong mungkin tidak dapat memblokir sungai lava yang menelan roh Zua Wen. Zhou Tianzong menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku tahu kamu memiliki artefak suci yang menentang surga. Itu sebabnya kamu begitu berani. Agar adil, kamu tidak dapat menggunakan artefak suci yang menentang surga itu. Begitu dia mengatakan ini, Ryuka mengerutkan kening. Luhan Tian bahkan berteriak, Pak tua, kamu sudah menjadi ikan di talenan. Beraninya kamu pilih-pilih. Apakah kamu yakin kami tidak akan membunuhmu secara langsung? Mari kita lihat apakah kamu masih bisa sombong. Zhou Tianzong tidak cemas atau kesal. Dia menatap Zua Wen, bibirnya bergerak saat dia menggunakan pengiriman suara rahasia ke Zua Wen. Mata Zua Wen menyipit saat dia menatap Zhou Tianzong dan berkata dengan suara rendah, Kamu berani. Zhou Tianzong tersenyum tipis dan berkata, Mengapa saya tidak berani? Jika aku mati, kamu bisa melupakan untuk mendapatkan benda itu. Anda bahkan mungkin kehilangan hal yang paling penting. Jadi, kamu bisa bertarung denganku, tapi kamu tidak bisa menggunakan artefak suci yang menentang surga itu. Aku bisa berjanji padamu. Tapi menurutku agar adil, kita tidak boleh menggunakan artefak suci. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Haha, itu masuk akal. Tentu saja, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Anda harus melepaskan saya. Tentu saja, jika Anda menang, saya akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda mengingkari janji, Anda lebih tahu konsekuensinya daripada saya. Zhou Tianzong berkata dengan acuh tak acuh. Zua Wen terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia berkata dengan suara rendah, Oke, saya berjanji. Zua Wen, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Anda bisa menyetujui kondisi konyol orang tua ini? Lu Han Tian bertanya dengan bingung. Tidak hanya Lu Han Tian, tapi Canaan, Gata, Mo Yan Wushang, Mo Ling Tian, dan klan Ryuka lainnya juga bingung. Kondisi Zhou Tianzong bisa dibilang berlebihan. Selama seseorang punya otak, mereka tidak akan menyetujuinya. Tapi Zua Wen menyetujuinya. Mungkinkah ada rahasia di baliknya? Feng Xiao sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya yang indah menunjukkan ekspresi khawatir. Dia menghela nafas dan berkata, bocah ini telah berbuat banyak untuk gadis itu, Chen Sui. Long Xiao Tian tidak mengatakan apapun. Dia samar-samar memikirkan isi transmisi suara Zhou Tianzong. Dia takut dia menggunakan ingatan Mu Cheng Sui sebagai alat tawar-menawar. Saudarahu dan saudari Zibai tidak ada hubungannya dengan sekte surga terbakar kami. Anda boleh membiarkan mereka pergi dulu. Zhou Tianzong berkata pada Zua Wen lagi. Kamu masih memaksakan keberuntunganmu. Lu Han Tian berkata dalam suasana hati yang buruk. Zua Wen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, biarkan mereka pergi. Zua Wen, kamu benar-benar akan membiarkan mereka pergi. Lu Han Tian bingung. Saudara Han Tian, saya tahu apa yang saya lakukan. Zua Wen memandang Lu Han Tian dan berkata, Lu Han Tian menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Dengan izin Zua Wen, Yuan Zibai dan Hu Han Tian menangkupkan tangan mereka dan meninggalkan kota surga yang terbakar tanpa hambatan apapun. Ledakan. Zua Wen melangkah ke dalam kehampaan dan menatap Zhou Tianzong. Bangunlah di sini. Hari ini, kamu dan aku akan bertarung. Aku akan membuatmu bersujud di tanah. Bibir Zhou Tianzong membentuk senyuman. Dia tertawa dan berkata, Zua Wen, aku, Zhou Tianzong, benar-benar mengagumimu. Kamu mampu mengembangkan Ryuka ke tingkat seperti itu. Tentu saja, menurutku sebagian besar dari itu adalah karena artefak suci abadi. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku tanpa bergantung pada artefak suci yang menentang surga? Dengan budidaya alam suci mendalam murni yang tidak signifikan. Kamu benar, aku tidak perlu bergantung pada benda luar untuk mengalahkanmu. Zua Wen menjawab dengan acuh-ta'acuh. Arogan. Zhou Tianzong melompat ke udara. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak api di udara, tampak seperti kembang api. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Akhirnya, dia mendarat di depan Zua Wen, menghadapnya dari jauh. Ini bukan kesombongan, tapi kepercayaan diri. Zua Wen berkata dengan acuh-ta'acuh. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan kepercayaan dirimu. Jika nanti kamu benar-benar menderita kerugian ganda, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Setelah Zhou Tianzong selesai berbicara, dia melangkah ke dalam kehampaan dan api mulai keluar dari tubuhnya. Anehnya, api di permukaan tubuhnya memiliki tiga warna, hitam, ungu, dan merah. Ledakan. Api tiga warna menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap, dengan Zhou Tianzong sebagai pusatnya, mereka mencakup area seluas hampir seribu kaki. Hukum api, tapi sepertinya sedikit berbeda dengan hukum api. Melihat api tiga warna, Zua Wen bisa merasakan kayanya kekuatan hukum api. Namun, nyala api ini berbeda dari hukum api biasa. Atau lebih tepatnya, mereka jauh lebih kuat daripada hukum api biasa. Zua Wen terlalu impulsif. Tingkat kultivasinya sedikit lebih lemah daripada Zhou Tianzong. Jika dia tidak mengandalkan artefak suci yang menantang surga, aku khawatir mustahil baginya untuk mengalahkan Zhou Tianzong. Luhan Tian bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi jelek. Mu Chengzui, yang berdiri di sisi lain, sedikit mengernyit dan menunjukkan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, Zhou Wen tidak selemah yang kamu kira, kata Los sambil tertawa. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Los tahu bahwa Zhou Wen sekarang memiliki badan suci yang sukses besar. Selain itu, dengan pola pemisahan emas sembilan siklus, kekuatan tubuh suci tidak lebih lemah dari miliknya. Jika kekuatan hukum di tubuh Zhou Wen ditambahkan, kekuatan tempur Zhou Wen mungkin akan berlipat ganda. Ini adalah hukum api dari tiga atribut yang berbeda. Hukum api dari setiap atribut sepenuhnya sebanding dengan kekuatan hukum lainnya. Tiga di antaranya setara dengan menguasai tiga hukum. Mata Zhou Tianzong menunjukkan ekspresi arogan. Dia menatap Zhou Wen dengan tatapan mematikan di matanya. Dia tahu betul bahwa dengan benda itu di tubuhnya, Zhou Wen tidak akan berani bertindak gegabuh, apalagi membunuhnya. Dia hanya bisa bertindak hati-hati. Oleh karena itu, saat ini, dia agak tidak bermoral dan bahkan sedikit gila. Sekte surga terbakar telah runtuh, dan olah surga terbakar telah dihancurkan. Sebagian besar elit dari sekte surga terbakar dan delapan belas utusan api hitam telah gugur. Zhou Tianzong tahu bahwa setengah dari fondasi sekte surga terbakar telah dihancurkan. Semua ini disebabkan oleh pemuda di depannya. Oleh karena itu, Zhou Tianzong harus membunuh pemuda di depannya dengan tangannya sendiri untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Mati. Zhou Tianzong maju selangkah. Nyala api tiga warna itu seperti sungai yang panjang, mengalir dengan anggun menuju Zhu Wen. Ia ingin membungkus seluruh tubuh Zhu Wen di dalamnya. Es dan api. Zhu Wen segera membuka mata es dan api miliknya. Tiba-tiba, dua energi es dan api melonjak ke langit dan mengembun menjadi sebuah istana besar di depannya. Ledakan. Api tiga warna menyerbu dan menghantam istana es dan api, menyebabkannya mundur. Hanya dua jenis undang-undang yang tidak dapat menghentikan saya. Zhou Tianzong tertawa liar. Jika dua jenis undang-undang tidak dapat melakukannya, bagaimana dengan tiga atau empat undang-undang? Zhu Wen tidak sedang terburu-buru. Dia menyeret istana es dan api dengan tangan kanannya dan mengepalkan tangan kirinya. Hukum es, api, kematian, kehancuran, dan kehampaan terkondensasi di tinjunya. Dengan sebuah pukulan, lima jenis hukum itu seperti lima naga panjang, membombardir api tiga warna. Gemuruh. Tiba-tiba, api tiga warna dengan kekuatan yang tak tertahankan membeku di kehampaan. Zhou Tianzong mengerang dan mundur beberapa langkah. Dengan wajah penuh keheranan, dia berkata, lima jenis hukum. Anda sendiri sudah menguasai lima jenis hukum. Lima jenis. Saya khawatir ini lebih dari itu. Mosa, Karma. Zhuawan mencibir dan segera memanggil hukum Mosa dan Karma. Di belakang Zhuawan, dua sosok besar Buddha dan iblis muncul dan meninju lagi. Ledakan. Kekuatan ketujuh jenis hukum itu terlalu menakutkan. Api tiga warna dimusnahkan, dan Zhou Tianzong memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. 1572. Tujuh hukum. Satu orang telah menguasai tujuh hukum. Bukankah itu terlalu menakutkan? Saya belum pernah mendengar ada orang di negeri Barbar Selatan yang menguasai begitu banyak hukum. Semua orang gempar saat mereka menatap sosok yang berhasil memukul mundur Zhou Tianzong dengan satu pukulan. Mereka semua tidak percaya. Sungguh monster. Suara mendesing. Zhuawan melangkah ke udara dan tiba di depan Zhou Tianzong seperti anak panah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih pakaian Zhou Tianzong, mencoba menariknya kembali. Enyah. Zhou Tianzong meraung. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang panjang yang ditutupi api ungu. Pedang surgawi api ungu, tebas. Dengan tebasan pedangnya, api ungu membubung ke langit, membentuk banyak badai api ungu yang merobek angkasa. Suhu di sekitar juga meningkat dengan cepat dengan kecepatan yang menakutkan, membakar orang-orang di sekitarnya hingga wajah mereka memerah dan telinga mereka memerah. Ekspresi Zhuawan sedikit berubah. Dia tidak menyangka Zhou Tianzong tiba-tiba menggunakan senjata suci. Ini bukan pertama kalinya Zhuawan melihat pedang surgawi api ungu. Kembali ke negeri timur, Zhou Tianzong pernah menggunakannya sekali. Kualitas pedang surgawi api ungu bahkan lebih tinggi daripada kuas api gelap. Itu mungkin adalah senjata suci langit. Menghadapi serangan mengerikan dari pedang surgawi api ungu, Zhuawan tertangkap basah. Namun, reaksinya sungguh mencengangkan. Dua tanda emas keluar dari tubuhnya dan membentuk dua lapisan pertahanan di depannya. Ledakan. Api ungu menyerbu dan meledak di tanda emas. Kemudian Zhuawan mundur beberapa langkah. Dia melambaikan tangan kanannya dan sungai magma yang melahap roh di pinggangnya berubah menjadi sungai yang panjang. Ia menyapu dan melahap api ungu yang menakutkan. Suara mendesing. Sungai magma yang melahap roh tidak kenal ampun. Setelah melahap api ungu, ia terus berlari menuju Zhou Tianzong. Zhou Tianzong mengutup dalam hati. Dia melambaikan pedang surgawi api ungu. Bayangan pedang disertai api ungu menutupi ruang sekitarnya dengan padat. Namun, sungai magma yang melahap roh terlalu menakutkan. Itu adalah senjata suci yang menantang surga. Bayangan pedang-pedang surgawi api ungu langsung dimusnahkan. Poci. Zhou Tianzong memuntahkan setegup darah dan buru-buru melarikan diri. Namun, sungai magma yang melahap roh jauh lebih cepat darinya. Itu berubah menjadi tali tipis dan mengikat Zhou Tianzong. Kemudian, Zhou Tianzong membawanya ke Suawan. Krik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Sebagai master sekte dari sekte surga terbakar, tidakkah Anda merasa malu menggunakan trik kecil seperti itu? Suawan berkata dengan dingin. He he, apa, mungkinkah kamu ingin membunuhku? Aku satu-satunya yang tahu di mana benda itu berada. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah menemukan benda itu, kata Zhou Tianzong tanpa rasa takut. Namun, saat Zhou Tianzong selesai berbicara, Zhou Wen melangkah maju dan menginjak dadanya. Zhou Tianzong segera mengeluarkan setegup darah. Kemudian, dia jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah, membentuk kawah besar. Batuk, batuk, batuk. Anda. Di dalam kawah, Zhou Tianzong terus terbatuk-batuk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Suawan. Dia tidak menyangka Suawan akan menyerang. Master sekte Zhou, jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu berani hanya karena kamu memiliki benda itu. Jika memungkinkan, aku dapat menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa padamu dan mencari ingatanmu. Pada saat itu, bahkan jika kamu tidak memilikinya, katakan padaku, aku akan tahu. Suawan perlahan mendarat di depan kawah dan melanjutkan, jadi, sebaiknya kamu tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan menggunakan metode ekstrim seperti itu padamu. Ekspresi Zhou Tianzong berubah. Matanya berkedip dan dia tetap diam. Serahkan kenangan Chen Shui dan aku tidak akan mempersulitmu, kata Suawan sambil merentangkan tangannya. Zhou Tianzong terdiam beberapa saat. Dia menjentikan tangan kanannya dan mengeluarkan kotak brokat dari cincin rohnya. Dia menyerahkannya kepada Suawan dan berkata, kenangan itu ada di dalam kotak brokat ini. Kamu boleh menerimanya, tapi kamu harus menepati janjimu. Suawan mengambil kotak brokat itu dan berkata, jika kamu tidak berbohong padaku, aku akan menepati janjiku. Perlahan membuka kotak brokat, Suawan menemukan ada manik transparan seukuran ibu jari di dalamnya. Manik ini ditutupi dengan tujuh warna berbeda dan terlihat sangat indah. Suawan, hati-hati. Itu bukan manik ingatan. Cepat buang. Tiba-tiba, ekspresi Feng Xiao berubah dan dia berteriak ke belakang Suawan. Ketika Suawan membuka kotak brokat, Feng Xiao memperhatikannya. Ketika dia melihat manik pelangi, dia segera menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Murid Suawan menyusut. Dia mengulurkan tangan kanannya dan berencana membuang manik pelangi itu. Apa? Sungguh daya isap yang kuat? Namun, saat dia membuang manik pelangi, Suawan terkejut menemukan ada kekuatan isap yang mengerikan datang dari manik itu dan manik itu tersedot dengan kuat ke telapak tangannya. Haha, Suawan, kamu telah tertipu. Mu Cheng Sui memang bisa menurunkan IQ dan kewaspadaan Anda. Kamu sangat mudah dibodohi. Zhou Tianzong tertawa. Jimat giok muncul di tangannya pada waktu yang tidak diketahui. Dia menghancurkan jimat batu giok dan melepaskan diri dari belenggu roh menelan sungai lava dan menghilang di depan Suawan. Ledakan. Saat Zhou Tianzong menghilang, manik pelangi mulai meledak. Energi pelangi menyapu seluruh ruangan. Energi ledakan melesat ke langit dan menembus jauh ke dalam bumi. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Langit dibanjiri energi pelangi. Begitu padatnya hingga membuat kulit kepala terasa kesemutan. Suawan. Tuan Long Wen. Setiap orang di keluarga Long mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tidak ada yang menyangka Zhou Tianzong menjadi sehina dan tidak tahu malu ini. Dia sebenarnya menggunakan masalah Mucengzwe untuk berkomplot melawan Zhou Wen. Zhou Tianzong, kamu tercelah. Mata Feng Xiao dan Long Xiao Tian memerah. Long Xiao Tian mendesak naganeter berkepala dua untuk menyerang Zhou Tianzong, yang berada ribuan mil jauhnya. Haha, anak ini pantas mati. Dia menghancurkan fondasi sekte surga terbakar milikku. Apakah dia tidak pantas mati? Dan Anda, Feng Xiao, sebagai orang suci dari sekte surga terbakar sebelumnya, Anda melakukan persinahan dengan orang luar dan melahirkan bajingan seperti itu. Anda benar-benar orang berdosa dari sekte surga terbakar, kata Zhou Tianzong dengan ekspresi sinis. Kaulah yang memaksa keluarga kami yang beranggotakan tiga orang. Jika bukan karena kamu, ini tidak akan terjadi pada sekte surga terbakar. Jika kita berbicara tentang orang berdosa, maka kamulah yang pantas untuk itu. Berdosa, kata Feng Xiao dingin. Mengaum. Neter Dragon berkepala dua tiba dalam sekejap. Ekor naganya menyapu langit seperti cambuk besar dan menyerang di depan Zhou Tianzong. Ledakan. Zhou Tianzong berdiri di tempatnya. Ketika ekor naga tiba di depannya, serangan dahsyat datang dari kehampaan di belakangnya dan menghantam ekor naga tersebut. Berdebar. 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 Naga neter berkepala dua terpaksa mundur beberapa langkah karena serangan ini. Matanya dipenuhi kebingungan. Apa itu? Long Xiao Tian dan Feng Xiao menatap kehampaan di belakang Zhou Tianzong dengan bingung. Di sana, kekosongan perlahan terbuka. Sosok dengan aura kuat keluar dan mendarat di sekitar Zhou Tianzong. 15 sosok keluar dari celah kehampaan. Orang-orang ini mengenakan jubah biru dan merah bergantian. Warna birunya seperti es dan merahnya seperti api. Sepertinya koordinat kita benar. Ini seharusnya menjadi lokasi sekte surga terbakar selatan. Tapi bagaimana bisa menjadi begitu kacau? Seorang pria parubaya jangkung dengan ekspresi serius melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa kota surga yang terbakar sangat kacau saat ini. Bahkan bangunan ikoniknya, menara api terbakar, telah runtuh. Tampaknya telah terjadi pertempuran besar. Kamu seharusnya menjadi Tuan Xinghua, kan? Saya telah mendengar tentang Anda dari Penatuaren. Zhou Tianzong dengan hormat datang ke hadapan pria parubaya itu dan berbicara dengan nada agak patuh. Oh, tampaknya Anda harus menjadi master sekte dari sekte surga terbakar, Zhou Tianzong. Bukankah sekte surga terbakar Anda memiliki seorang gadis dengan garis darah Phoenix dan seorang anak dengan garis darah kura-kura hitam dari Istana Salju? Kami di sini bukan untuk menemuimu hari ini. Kami di sini untuk melihat apakah garis keturunan kedua anak kecil ini kuat. Pria parubaya bernama Xinghua berkata dengan ringan. Ini, Tuan Xinghua, Siuzi dari keturunan kura-kura hitam sudah mati. Dan Mu Chengzui dari keturunan Phoenix telah direnggut. Aku khawatir akan sedikit sulit bagimu untuk bertemu dengan mereka. Zhou Tianzong berkata dengan suara rendah. Hem, apa katamu? Siapa yang berani merebut orang yang kuinginkan? Xinghua menyipitkan matanya dan memancarkan cahaya dingin. Seperti ini. Zhou Tianzong menunjuk ke arah Feng Xiao dan Long Xiao Tian, serta banyak pasukan Ryuka di belakang mereka. Dia diam-diam memberitahu Xinghua apa yang terjadi. Sekte surga pembakaranmu benar-benar tidak berguna. Kamu sebenarnya dikalahkan oleh Ryuka dari negeri timur yang sedang naik daun. Namun, keberuntungan Ryuka ini tidaklah buruk. Dia sebenarnya memiliki artefak suci. Setelah mendengarkan narasi Zhou Tianzong, Xinghua berkata dengan agak tidak sopan. Zhou Tianzong tidak berani membantah begitu saja. Latar belakang orang ini tidaklah kecil, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya begitu saja. Siapa kalian? Long Xiao Tian bertanya dengan ketakutan di matanya. Tangan Feng Xiao yang seperti batu giok memblokir Long Xiao Tian dan mengirimkan, Xiao Tian, cepat mundur. Orang-orang ini mungkin berasal dari keluarga APS di negeri tengah. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Cepat mundur, atau itu akan terlalu buruk. Terlambat. Mendengar ini, hati Long Xiao Tian bergetar. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Central Lens, dia masih mengetahui beberapa kekuatan terkenal. Keluarga Ice Fire adalah salah satu kekuatan yang terkenal. Ini adalah kekuatan super yang jauh lebih kuat daripada kekuatan penguasa di empat wilayah utama. Mereka adalah eksistensi yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Memikirkan hal ini, pikiran Long Xiao Tian bergerak, dan naga neter berkepala dua tiba-tiba menoleh dan menjauhkan diri dari Xing Hua dan yang lainnya. Ingin pergi? Tidak secepat itu. Xing Hua mencibir dan menekankan tangan kanannya ke kekosongan. Seketika, gelombang energi es dan api terbentuk di tangannya dan berubah menjadi tangan raksasa es dan api. Itu menekan nether dragon berkepala dua. Mengaum. Nether dragon berkepala dua meraum dan mengayunkan ekor naganya yang besar. Itu melewati ruang angkasa dan meledak ke arah tangan raksasa itu. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, ekor naganya roboh, dan tangan raksasa es dan api itu tak terhentikan. Itu menyelimuti Long Xiao Tian dan Feng Xiao. Istirahatlah untukku. Namun, saat tangan raksasa es dan api hendak menekan Long Xiao Tian dan Feng Xiao, ketiga dewa gunung membawa tiga gunung suci mereka dan memblokir tangan raksasa es dan api. Namun, Los dan dua lainnya sangat terkejut. Meskipun ketiganya bergabung untuk memblokir tangan raksasa es dan api, mereka nyaris tidak mampu melakukannya. Tangan raksasa itu menghantam berulang kali, menyebabkan ketiga gunung suci itu bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. 1573 Apa? Mereka semua adalah biksu dari alam biksu langit. Feng Xiao dan Long Xiao Tian bukan satu-satunya yang terkejut. Para penggarap Ryuka dan kota langit terbakar di sekitarnya juga terkejut. Alam langit suci, seorang biksu dengan tingkat pengolahan seperti itu belum pernah muncul di empat wilayah utama. Bahkan pemimpin sekte dari sekte langit terbakar, Zhou Tianzong, pemimpin sekte dari sekte Harimauganas, Hu Ben San, dan ketua istana dari istana salju, Yuan Zibai, hanya berada di puncak alam suci langit matahari. Tapi sekarang, 15 kultifator misterius telah muncul, dan semuanya berada di alam langit suci. Ini sungguh sulit dipercaya. Siapakah orang-orang ini? Mereka semua berada di alam langit suci. Ini terlalu menakutkan. Mustahil bagi pakar seperti itu untuk muncul di empat wilayah utama, dan begitu banyak dari mereka sekaligus. Tanpa diragukan lagi, orang-orang ini berasal dari dataran tengah. Aku ingin tahu dari vaksi mana mereka berasal. Melihat 15 orang ini, sepertinya mereka terkait dengan sekte surga terbakar. Sepertinya Ryuka yang mengalahkan sekte surga terbakar sudah hancur. Kota langit yang terbakar sedang gempar. 15 orang suci alam suci langit telah muncul sekaligus. Ini adalah dampak visual yang sangat besar bagi para penggarap di kota langit terbakar yang belum pernah melangkah ke dataran tengah. Ayo pergi. Semuanya, cepat kembali ke Azure Dragon Hall. Long Xiaotian juga mengetahui urgensi situasi ini, dan buru-buru meneriaki orang-orang Ryuka. Hampir seratus anggota keluarga panjang tidak ragu sedikitpun. Mereka semua mengikuti instruksi Long Xiaotian dan memasuki Azure Dragon Hall. Paman, bagaimana dengan Zua Wen? Kami masih belum tahu apakah dia hidup atau mati. Luhan Tian bertanya dengan cemas sambil memimpin Kanaan, Gata, Mo Ling Tian, dan Moyan Wu Xiang ke Naga Neter berkepala dua tempat Long Xiaotian dan Feng Xiaow berada. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan Zua Wen. Anak itu tidak akan mati begitu saja. Kamu bisa masuk ke Azure Dragon Hall dulu. Naga suci neraka entah bagaimana mendarat di dekat Naga Neter berkepala dua dan menatap semua orang dengan mata naganya yang besar. Tidak ada yang terkejut saat Naga suci neraka berbicara. Mereka sudah tahu bahwa jiwa Naga Zua Wen tidaklah biasa. Sekarang mereka mendengar Xiao Hei berkata bahwa Zua Wen baik-baik saja, mereka merasa lega. Bagaimanapun juga, Xiao Hei adalah jiwa Naga Zua Wen. Secara alami, dia bisa merasakan apakah Zua Wen sudah mati atau masih hidup. Hancurkan mereka. Siapa di antara kalian yang akan pergi? Mata Singhua dingin saat dia berkata kepada empat belas sosok di belakangnya yang mengenakan jubah merah dan biru. Biarkan aku yang melakukannya. Aku sendiri sudah cukup. Seorang pria kurus dengan ekspresi muram perlahan keluar dan berkata sambil tertawa aneh. Kikyu, kan, ingatlah untuk bersikap lembut. Tangkap saja mereka hidup-hidup. Tidak perlu membunuh mereka, kata Singhua dengan tenang. Kikyu terkeke dan berkata, apa yang dikatakan kakak Singhua benar? Saya tahu apa yang saya lakukan. Saat dia berbicara, pria bernama Kikyu melambaikan lengan bajunya dan menghilang di tempat seolah-olah dia telah berteleportasi. Aku akan menghentikannya. Mata Mies muram saat dia menginjak gunung ke-16 dengan kaki kanannya. Gunung ke-16 berubah menjadi tombak batu yang panjangnya sekitar 10 kaki. Dia memegang tombak batu dan menginjak kekosongan dengan kaki kanannya. Semburan udara yang mengerikan meledak saat dia menembak seperti bola meriam. Namun, Mies tidak sampai jauh sebelum dia dihancurkan oleh tangan raksasa es dan api. Dia diledakkan kembali. Kalian bertiga bisa saja lupa untuk pergi kemanapun. Tapi yang membuatku terkejut adalah kalian bertiga tidak memiliki fluktuasi kekuatan suci di tubuh kalian. Terlebih lagi, kekuatan tubuh fisik kalian agak terlalu kuat. Siapa kamu? Singhua memandang Los dan dua lainnya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Los dan dua lainnya menyipitkan mata. Perasaan yang diberikan Singhua kepada mereka jauh lebih kuat daripada 14 orang lainnya. Tidak diragukan lagi, Singhua telah mencapai puncak alam suci langit dan tidak jauh dari alam suci yang menentang surga. Meskipun mereka bertiga memiliki sein fisik, mereka berada di peringkat terbawah dari 18 dewa gunung. Masih ada kesenjangan tertentu antara kekuatan mereka dan alam langit suci. Khususnya, Singhua berada di puncak alam langit suci. Bagi mereka, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Singhua, belum lagi 13 orang lainnya di belakang Singhua yang memandang mereka dengan iri. Saat Singhua menghadapi Los dan dua lainnya, Kikyu telah menyusul Feng Xiao, Long Xiao Tian, dan yang lainnya. Naga neter berkepala dua dan aku akan memblokir orang ini. Kalian bertujuh harus cepat pergi. Jika tidak, jika kalian tertangkap, Zua Wen harus menahan diri. Xiao Hei berkata pada Long Xiao Tian dan yang lainnya. Kemudian, dia bergegas keluar dengan naga neter berkepala dua untuk menemui Kikyu secara langsung. Kamu ingin memblokirku hanya dengan dua jiwa naga. Konyol. Kikyu mengjelat bibirnya dan membalik telapak tangan kanannya. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Dengan sejumput tangan kanannya, bila angin berkumpul dan membentuk bila berbentuk bulan sabit yang tak terlihat. Tebasan dimensi, mati. Suara mendesing. Bila berbentuk bulan sabit itu sangat cepat, dan bersiul di udara seperti angin kencang. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa hancur berkeping-keping seperti kaca, dan itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Poci. Naga neter berkepala dua langsung dipotong menjadi dua. Di bawah pedang berbentuk bulan sabit, naga neter berkepala dua, yang tidak lemah, tidak bisa menahan sama sekali. Apa? Mengerikan sekali. Orang ini hanya menguasai hukum angin biasa. Mengapa bila anginnya begitu menakutkan? Long Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Ada rasa logam di tenggorokannya saat dia mengeluarkan setegup darah. Naga neter berkepala dua adalah jiwa naganya. Sekarang setelah dihancurkan, secara alami hal itu berdampak padanya. Lain kali Long Xiao Tian ingin menggunakan naga neter berkepala dua, dia harus menunggu jiwa naganya pulih sepenuhnya sebelum dia dapat menggunakannya lagi. Orang ini berada di tahap Empyrean Sein. Bahkan jika dia hanya menguasai hukum angin biasa, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Sein biasa. Terlebih lagi, orang ini juga menguasai semacam teknik rahasia yang bisa menggunakan hukum angin. Itu sebabnya bila anginnya sangat kuat, Feng Xiao menjelaskan dengan tenang. Feng Xiao dengan tenang menjelaskan. Bagaimanapun, dia adalah gadis suci sebelumnya dari sekte surga terbakar. Dia tahu banyak tentang sekte surga terbakar. Dia tahu bahwa sekte surga terbakar dan klan APS di dataran tengah memiliki beberapa hubungan. Namun, karena jarak yang jauh antara keduanya dan sekte surga terbakar hanyalah cabang kecil dari klan APS, keduanya tidak memiliki kontak sama sekali. Tentu saja, selama bertahun-tahun, sekte surga terbakar telah mencoba menjalin hubungan dengan klan Icevire. Namun, hal itu tidak menarik perhatian para petinggi klan Icevire. Atau lebih tepatnya, meskipun mereka melakukannya, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang, karena garis darah Phoenix yang langka telah muncul di sekte surga terbakar, dan garis darah kura-kura hitam telah muncul di klan APS, kedua garis keturunan ini sangat penting bagi klan APS. Bahkan di klan Icevire, tidak banyak murid dengan dua garis keturunan ini. Namun secara umum, murid dengan garis keturunan ini akan diasuh oleh klan Icevire dengan susah payah. Mereka biasanya menjadi jenius yang luar biasa di dataran tengah. Oleh karena itu, sekte surga terbakar dan klan Icevire melaporkan berita ini ke klan Icevire, yang segera menarik perhatian para petinggi klan Icevire. Memanfaatkan perkawinan antara dua kekuatan besar, klan Icevire juga akan mengirim orang untuk membawa kembali Muceng Sui dan Bating Lei, yang keduanya memiliki garis keturunan khusus, ke klan untuk dipelihara. Ledakan. Setelah pedang berbentuk bulan sabit itu langsung memenggal kepala naga neter berkepala dua, ia tidak kehilangan momentum dan menyapu ke arah Xiaohei. Jangan terlalu sombong hanya dengan tebasan dimensi. Xiaohei berteriak dengan suara rendah. Dia membuka mulut naganya dan mengeluarkan kabut hitam pekat. Kabut hitam ini membentuk tumpukan benda mirip kapas yang menghalangi di depannya. Bang! Bila berbentuk bulan sabit itu tiba dalam sekejap dan menghantam kabut hitam. Kemudian, bilahnya memantul kembali dan terbang menuju Kikiu. Hem! Kikiu tercengang. Dia melambaikan lengan bajunya dan pedang berbentuk bulan sabit yang memantul ke belakang hancur total. Dia menatap Xiaohei dengan heran dan berkata, sungguh menarik jiwa naga. Ia benar-benar memblokir tebasan dimensiku. Aku ingin tahu siapa tuanmu. Ini aku. Suara acu-ta'acu perlahan terdengar. Ledakan berwarna pelangi di kejauhan mulai melemah. Dari dalam ledakan, sesosok tubuh kurus perlahan keluar. Zua Wen berdiri dengan tenang. Pandangannya tertuju pada Kikiu, Sing Hua, dan anggota klan Icevira lainnya yang tidak jauh dari sana. Dia sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan aura orang-orang ini tidak sederhana. Dia tidak mati. Anak ini sungguh beruntung. Zhou Tianzong bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit kasihan. Saat ini, Zua Wen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya compang kemping akibat ledakan dahsyat. Kesuksesan besarnya, Holy Pisik bahkan mengalami kerusakan di banyak tempat. Pada saat yang sama, tanda emas ketiga muncul di tubuh Zua Wen. Tanda emas ketiga ini terukir pada jiwa Zua Wen ketika dia dilanda ledakan. Justru karena Zua Wen telah mengukir tanda emas ketiga pada saat hidup dan mati, kekuatan tubuh suci yang sukses besar telah mencapai ketinggian baru. Inilah sebabnya Zua Wen mengandalkan tubuh suci untuk sepenuhnya menahan ledakan di sekitarnya. Kalau tidak, Zua Wen tidak akan menderita luka ringan saja. Kemungkinan besar dia akan menderita luka berat. Zhou Tianzong menoleh dan melihat Zua Wen di belakang selusin orang. Dia mengertakkan gigi dan berbisik, Zua Tianzong, kamu rubah tua. Aku, Zua Wen, pasti akan membuatmu membayar harganya. Apa kamu baik-baik saja? Dengan semburan aroma, Mu Chengzong melayang ke sisi Zua Wen. Matanya yang berair dipenuhi kekhawatiran saat dia menatap Zua Wen. Bagaimanapun, luka di tubuh Zua Wen terlihat cukup serius. Melihat kekhawatiran di mata Mu Chengzong, hati Zua Wen menghangat. Meskipun Mu Chengzong mungkin telah melupakannya, perasaannya terhadapnya tidak berubah. Dia masih mengkhawatirkannya. Chen Zui, aku baik-baik saja. Aku akan mengirimmu ke Istana Naga Azure dulu. Jangan khawatir, aku akan membantumu mengambil kembali kenangan milikmu. Aku janji. Zua Wen berkata sambil tersenyum. Mu Chengzong mengungkapkan senyuman. Dia membuka lengannya yang seperti batu giok dan tiba-tiba memeluk Zua Wen. Dia dengan lembut berbisik di telinga Zua Wen, Saya tahu, saya tahu bahwa Anda adalah orang terpenting yang telah saya lupakan. Anda dipanggil Zua Wen. Setidaknya saya tidak akan melupakan nama Anda di masa depan. Namun, mereka berasal dari keluarga Es dan Api. Mereka datang untuk membawaku pergi. Mereka terlalu kuat, kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Zua Wen, aku bisa memanggilmu Zua Wen lagi. Aku akan mengingat bahwa orang yang paling penting bernama Zua Wen. Ledakan. 1574. Hantu burung Phoenix Raksasa muncul di belakang Mu Chengzong. Ia melebarkan sayapnya dan terbang ke sembilan langit. Suara mendesing. Sayap Phoenix di punggung Mu Chengzong terbuka lebar. Seperti bola api yang menyilaukan, dia tiba-tiba melonjak ke langit dan terbang menuju Zou Tianzong. Chen Zui, kembalilah. Zua Wen sudah tahu apa yang ingin dilakukan Mu Chengzong. Ekspresinya berubah. Dia melangkah dengan kaki kanannya dan melangkah ke dalam kehampaan, mengejar Mu Chengzong seolah-olah dia telah berteleportasi. Namun, sayap Phoenix Mu Chengzong terlalu cepat. Seperti meteor, dia lewat dalam sekejap mata. Kecepatan Zua Wen dalam menggunakan hukum kehampaan hanya sebanding dengan kecepatannya. Tangkap dia. Mata Zua Wen merah padam. Sepasang sayap guntur ungu sepanjang 10 kaki terbentang dari punggungnya. Itu adalah sayap guntur ungu yang diubah dari 3 sayap guntur dari 6 sayap angin dan guntur. Saat sayap guntur ungu menyebar, Zua Wen menempelkan hukum kehampaan ke permukaan sayap guntur. Seketika, kecepatan Zua Wen melonjak ke level lain. Dia segera menyusul Mu Chengzong dan meraih tangannya. Zua Wen, kamu. Bagaimana kabarmu begitu cepat? Mu Chengzong tercengang. Matanya yang indah menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia segera memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Kenapa kamu tidak pergi? Orang-orang dari keluarga es dan api ini terlalu kuat. Kamu tidak punya peluang untuk menang. Mereka mencariku. Kamu tidak perlu ikut terlibat. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Jika aku ingin membawamu pergi, kamu harus ikut denganku. Zua Wen sangat mendominasi. Dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan menarik Mu Chengzong ke pelukannya, memeluknya erat. Tubuh Mu Chengzong gemetar, tapi dia tidak melawan. Ini adalah gadis kecil dengan garis keturunan Phoenix dari sekte surga terbakar, kan? Garis keturunan Phoenix di tubuhnya sangat padat. Melihat hantu Phoenix raksasa di belakang Mu Chengzwe, Singhua menunjukkan ekspresi kegembiraan. Kepadatan garis keturunan Phoenix di tubuh Mu Chengzwe telah melampaui ekspektasinya. Tuan Singhua, bocah itu adalah Zua Wen, dano pemandian dari garis keturunan kura-kura hitam dibunuh olehnya, dan sekarang dia ingin mengambil Mu Chengzwe, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga es dan api. Belum lagi, aula artefak suci abadi itu juga diperoleh karena keberuntungan, kata Zou Tianzong buru-buru. Apakah ini Zua Wen yang kamu sebutkan? Alam suci mendalam murni, bocah dengan basis budidaya seperti itu benar-benar berhasil membuat sekte surga terbakar Anda begitu sengsara. Singhua dengan santai menatap Zua Wen, lalu bertanya dengan nada yang agak aneh. Wajah tua Zou Tianzong memerah, dan dia berkata, Tuan Singhua, jangan meremehkan bocah ini. Dia memiliki artefak suci yang menentang surga di tangannya, dan kekuatan fisiknya sama dengan ketiganya, sebanding dengan langit biasa ahli alam Sun Sein. Jika tebakanku benar, apakah itu artefak suci yang menentang surga di tangannya atau tubuh fisiknya yang kuat, semuanya ada hubungannya dengan Allah itu. Singhua mengangguk, dan berkata, saya secara alami mengetahui hal ini. Kalahkan semuanya, tetapi tentu saja, Anda harus berhati-hati agar tidak menyakiti gadis kecil dengan garis keturunan Phoenix itu. Tuan Muda akan segera datang, dan sebelum dia tiba, sebaiknya kita urus semuanya. Begitu Singhua mengatakan ini, tiga belas pria di belakangnya semua mengangguk, dan segera bergegas keluar, tekanan Sein dari alam suci matahari langit runtuh seperti gunung yang luas. Ayo pergi. Zou Wan menarik Muceng Sui, dan hukum kehampaan menyelimuti mereka berdua, dan dengan kepakan sayap petirnya, dia langsung memasuki kehampaan. Bocah ini telah memahami hukum kehampaan dan menggunakan wilayah langit terlarang. Singhua melambaikan lengan bajunya, mengeluarkan sebuah gulungan, dan membuka lipatannya. Tiba-tiba, kekosongan dalam jarak seribu mil jatuh ke dalam kurungan, seolah-olah kekosongan dalam jarak ini membeku. Suara mendesing. Seratus mil jauhnya, Zou Wan tiba-tiba keluar dari kehampaan, dan wajahnya agak muram. Ini karena dia telah dikeluarkan dari kehampaan, dan kehampaan di sekitarnya telah dibatasi, sehingga hukum kehampaannya tidak berpengaruh. Singhua tersenyum dingin, dan berkata, kekuatan hukum tingkat orang suci yang mendalam lemah. Satu gulungan langit terlarang sudah cukup untuk memaksamu keluar. Kekuatan hukum secara alami menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya kekuatan orang suci. Meskipun Zou Wan memiliki tubuh suci pada tingkat kesuksesan besar, dan kekuatannya sebanding dengan ahli alam suci matahari langit, hukum kehampaannya masih berada di alam suci mendalam murni. Jika Zou Wan berada di alam langit suci, gulungan langit terlarang ini benar-benar tidak akan mengganggu hukum kehampaan Zou Wan. Namun, kekuatan hukum kekosongan tingkat suci yang mendalam masih terlalu lemah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Zou Wan dipaksa keluar dari kehampaan, 13 orang suci alam suci langit bergerak seperti kilat, dan langsung mengepung Zou Wan dan Muceng Sui. Seorang bocah dari alam suci mendalam murni yang ingin merebut seseorang yang diinginkan oleh keluarga Icevire kita. Dia hanya mendekati kematian. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mengapa kakak Singhua menyuruh kami bertiga menyerang bersama? Bukankah ini menyanyiakan bakat? Kudengar kekuatan bertarung bocah ini tidak biasa, tapi menurutku menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam adalah hal yang sia-sia. 13 orang itu memandang ke bawah ke arah Zou Wan yang dikelilingi dari atas. Penghinaan di mata mereka tidak disembunyikan sama sekali. 13 dari mereka semuanya adalah orang suci langit Sein Realem. Bahkan jika mereka mengejar seseorang di alam langit suci yang sama, ke-13 dari mereka mungkin belum tentu perlu bertindak bersama. Sekarang mereka harus bertindak bersama untuk menangkap bocah alam suci mendalam murni, ke-13 dari mereka secara alami tidak puas. Ekspresilos dan dua lainnya sedikit berubah, dan mereka semua menggunakan teknik gerakan mereka untuk menyelamatkan Zou Wan. Kalian bertiga tetap di sini untukku. Singhua mencibir dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya, dan sepasang pisau muncul di tangannya. Salah satu bilahnya berwarna merah menyala, dan bilah lainnya berwarna biru sedingin es. Kedua jenis energi itu saling terkait, dan Sein Aura yang sangat kuat meletus. Sepasang bilah pedang ini adalah artefak langit suci yang disebut bilah estrik. Itu adalah artefak Sein yang diberikan kepada Singhua oleh keluarga Icevire, dan pada saat yang sama, itu adalah artefak Sein kehidupan Singhua. Ding! Ding! Kecepatan Singhui sangat cepat. Kedua bilahnya menebas dengan pola bersilangan. Dua lampu bilah yang dibentuk oleh es dan api ditembakkan secara bersilangan, menghalangi Liao Si dan dua lainnya yang bergegas membantu Zou Wan. Dalam sekejap, Singhua dan Los serta dua lainnya terlibat dalam pertempuran sengit. Yang mengejutkan Los dan dua lainnya adalah kekuatan Singhua begitu menakutkan sehingga dia bisa menekan mereka bertiga sendirian. Di sisi lain, di pihak Zou Wan, 13 orang suci alam suci langit sedang mendiskusikan siapa yang harus menangkap Zou Wan terlebih dahulu. Semuanya, kalian tidak perlu berdiskusi. Serang saja bersama-sama karena kalian semua akan mati. Saat 13 orang suci alam suci langit sedang berdiskusi, suara acuh-ta'acuh Zou Wan perlahan terdengar. Saat ini, diskusi tiba-tiba berakhir. 13 orang suci alam suci langit semuanya memandang Zou Wan dengan aneh. Apakah otak orang ini digoreng? Dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu di depan mereka yang berjumlah 13 orang. Anak nakal yang sombong. Ayah ini tidak bisa mentolerirnya. Aku akan membiarkan anak nakal ini merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Seorang pria berotot yang sepertinya memiliki temperamen buruk berkata dengan suara serak. Dia tiba-tiba jatuh dari langit, dan tubuhnya yang kokoh seperti seekor citah yang kuat. Dia langsung mengubah arah di udara dan bergegas menuju Zou Wan. Dia meraih dengan tangannya. Tangannya terjalin dengan es dan api. Dari waktu ke waktu, akan terdengar suara retakan aneh dari permukaan. Itu adalah suara unik dari es dan api yang bercampur. He he, Paon masih sangat tidak sabar. Namun, memang lebih cocok dia menghadapi bocah sombong ini. Aku khawatir bocah ini sudah tamat. Dia hanya akan disiksa sampai mati jika jatuh ke tangan Paon. Melihat pria berotot itu bergegas keluar, 12 orang lainnya tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, mereka memandang Zou Wan seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Mereka semua adalah para biksu dari alam biksu langit, dan mereka memiliki harga diri masing-masing. Jika pihak lain tidak kuat, mereka jarang akan bergabung untuk menyerang. Kamu, kamu, kamu. Saat tangan besar Paon mendekati Zou Wan, sabuk merah menyala di pinggang Zou Wan meledak dengan cahaya yang sangat menyelaukan. Warna merah menyala sangat menyelaukan, dan magma tak berujung menyembur keluar, langsung menghalangi di depan Zou Wan. Tangan besar itu menyapu, tapi terhalang oleh magma dan tidak bisa masuk sama sekali. Benda apa ini? Paon tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Namun, sungai magma pemakan roh menderu dan tiba-tiba melonjak dengan gelombang magma yang menenggelamkan Paon. Itu, artefak suci yang menentang surga. Orang ini benar-benar memiliki artefak suci yang menentang surga. Mari bantu Paon mengoyak sungai magma. Dua belas orang suci langit Sein Realem lainnya secara alami memperhatikan sungai magma, dan mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Mereka bergabung, mengeluarkan artefak suci mereka, dan bergegas menuju sungai magma. Aku bilang kalian semua akan mati. Melihat dua belas orang suci alam suci langit mendekat pada saat yang sama, cibiran di wajah Zou Wan semakin dalam. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan ubin yang tidak mencolok. Benar-benar ada yang salah dengan kepala bocah ini. Dia mengeluarkan ubin yang tidak mencolok dan berani mengancam akan membunuh kami. Saya ingin bertanya, bagaimana cara anda membunuh kami? Melihat ubin di tangan Zou Wan, dua belas orang suci langit suci mengejeknya tanpa ampun. Itulah caraku membunuhmu. Zou Wan tidak merasa kesal. Dia menyalurkan Sein Energinya ke ubin. Tiba-tiba, ubin itu bersinar dengan cahaya suci, dan cahaya kemasan muncul seperti matahari. Cahaya kemasan membubung ke langit dan memadat menjadi sosok emas yang agung. Ubin yang tidak mencolok ini adalah artefak suci yang menantang surga yang diberikan Yang Yi padanya saat itu. Kekuatan artefak suci yang menentang surga mungkin sedikit lebih rendah daripada artefak suci yang menentang surga, tetapi itu juga bergantung pada basis budidaya penggunanya. Jika basis budidaya pengguna berada di alam suci langit atau alam suci penentang surga, mereka dapat melepaskan kekuatan penuh artefak suci yang menentang surga dan menekan artefak suci yang menentang surga dalam satu gerakan. Namun, jika penggunanya adalah seorang kultifator yang belum memasuki alam suci langit seperti Zuawan, kekuatan artefak suci yang menentang surga akan jauh lebih besar di tangannya. Ini karena dia bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari artefak suci yang menentang surga, namun dia hanya bisa melepaskan sebagian kecil dari kekuatan artefak suci yang menentang surga. Oleh karena itu, efek artefak suci yang menentang surga di tangannya jauh lebih besar daripada efek sungai magma pemakan roh. Sosok agung itu perlahan mengulurkan tangan kanannya dan jatuh seperti gunung. Dia secepat kilat dan akhirnya mendarat di Sky Sein Realem Sein terdekat. Poci. 1575. Begitu banyak. Saat orang suci langit terbunuh, sebelas orang suci lainnya menghentikan langkah mereka dan menjadi linglung. Ini. Ini adalah harta karun suci yang menentang surga. Astaga, bocah ini sebenarnya memiliki harta karun suci yang menentang surga. Lari. Akhirnya, salah satu orang suci bereaksi. Tubuhnya gemetar, dan dia segera berbalik dan melarikan diri. Ini adalah harta karun suci yang menentang surga. Itu berisi kekuatan penuh dari Sein Realem Sein yang menentang surga. Meskipun perbedaan antara alam suci yang menentang surga dan alam suci langit hanya sedikit, masih ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka. Jika Anda bukan seorang jenius yang menentang surga, akan sangat sulit bagi orang suci alam suci langit untuk menolak kekuatan penuh dari orang suci alam suci yang menentang surga. Itulah sebabnya orang suci yang bereaksi pertama kali dengan tegas melarikan diri. Suara mendesing. Sayangnya, sosok yang mengesankan itu bahkan lebih cepat daripada orang suci tersebut. Tangannya yang lain, bersinar dengan cahaya kemasan, meraih ke dalam kehampaan dan muncul di depan orang suci itu seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangan raksasa itu terlalu menakutkan. Itu seperti gunung yang tidak bisa dijangkau, dan runtuh dengan suara gemuruh. Blokir untukku. Orang suci itu memegang artefak suci di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sein energi di tubuhnya dituangkan ke dalam artefak suci tanpa mempedulikan nyawanya. Tiba-tiba, cahaya suci melonjak ke langit seperti tsunami, melindungi orang suci tersebut. Bang! Tangan raksasa itu mendarat di atas senjata suci itu, dan cahaya kemasan di permukaan senjata suci itu dengan cepat meredup. Orang suci itu memuntahkan setegup darah. Auranya lemah, dan wajahnya pucat. Namun, sebelum orang suci itu pulih, tangan raksasa itu mengulurkan tangan lagi dan menghantam dengan keras di depannya. Senjata suci di tangan orang suci hanyalah senjata yang langit suci, dan tidak dapat menahan serangan kedua dari tangan raksasa itu. Retakan! Oleh karena itu, ketika tangan raksasa kedua mendarat, orang suci tidak dapat menahannya lagi. Tubuhnya roboh, dan dia meledak menjadi kabut darah. Dia sangat mati. Mundur, mundur, mundur. Sepuluh orang suci langit Saint-Realm yang tersisa berteriak ketika mereka dengan cepat mundur ke sepuluh arah yang berbeda. Melihat dua rekannya terbunuh seketika, mereka diliputi amarah dan ketakutan. Ah! Namun, saat sosok agung itu membunuh orang suci kedua, tangannya sekali lagi melintasi kehampaan dan menyapu ke arah orang suci yang melarikan diri ke arah tertentu. Dia meraih Saint di tangannya dan mengerahkan kekuatan, membunuh Saint ketiga. Adapun sembilan sage yang tersisa, mereka melarikan diri dengan cepat dan bersembunyi jauh. Oleh karena itu, mereka berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Pada saat ini, seluruh kota langit terbakar menjadi sangat sunyi. Banyak tatapan yang berkumpul semuanya tercengang. Mulut setiap orang terbuka lebar dan tidak dapat berbicara. Seorang sky saint mati begitu saja. Dan tiga di antaranya mati dalam sekejap. Banyak pembudidaya diam-diam menelan air liur mereka dan mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Ini adalah seniman bela diri dari alam sage langit, seorang seniman bela diri yang kuat yang bahkan lebih kuat dari Master Sekte Surga Terbakar, Zuo Tianzong. Sekarang, dia telah mati di depan mereka. Apalagi tiga di antaranya tewas dalam sekejap, yang sangat berdampak pada penglihatan banyak orang. Menabrak Sungai magma pemakan roh tiba-tiba terbelah, dan orang suci bernama Paon berteriak dengan marah. Bajingan, seberapa besar kekuatan yang bisa diberikan oleh alam suci mendalam murni dari artefak suci yang menentang surga. Anda mungkin juga membiarkan saya hidup. Saat dia berbicara, Paon tiba-tiba bergegas menuju Zhuowen. Zhuowen mencibir berulang kali sambil menekan dengan tangan kanannya. Sosok yang mengesankan itu mengangkat tangannya dan tiba-tiba menekannya. Segera, Paon bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara sebelum dia benar-benar jatuh ke dalam kabut berdarah. Singhua, yang bertarung sengit dengan Los dan dua lainnya, juga memperhatikan pertempuran di pihak Zhuowen. Tubuhnya bergetar ketika Los dan dua lainnya memanfaatkan celah dan memukul mundur Singhua. Artefak suci yang menentang surga Bocah ini sebenarnya memiliki artefak suci yang menentang surga. Zhuotianzong, kenapa kamu tidak mengatakannya dengan jelas sebelumnya? Singhua mendengus dan menstabilkan tubuhnya, menatap Zhuotianzong dengan ekspresi jelek. Zhuotianzong bahkan lebih terkejut lagi. Melihat Singhua menatapnya, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Singhua, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa bocah ini memiliki artefak suci yang menantang surga dan istana artefak suci yang abadi. Saya tidak melakukannya tahu dia memiliki artefak suci yang menentang surga. Berbicara sampai di sini, Zhuotianzong menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Dia benar-benar meremehkan Zhuowen. Bocah ini sebenarnya memiliki artefak suci yang menantang surga. Benda ini secara pribadi seperti artefak suci yang menentang surga, dan memiliki kekuatan artefak suci yang menentang surga. Sangat menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sembilan orang suci melarikan diri dan buru-buru kembali ke sisi Singhua, tampak ketakutan. Zhuowen menyingkirkan ubin itu, dan sosok agung itu juga menghilang. Pandangannya tertuju pada pertempuran antara Kikiyu dan naga suci jurang neraka, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, Kikiyu dan naga suci neraka masih bertarung, namun Kikiyu layak menjadi tokoh dikdaya tahap malaikat langit. Dia dengan tegas menekan naga suci jurang neraka. Meskipun naga suci jurang neraka lebih lemah dari Kikiyu, kulitnya tebal dan tidak terlalu pasif. Namun, dari banyaknya sisik naga yang melingkar di tubuhnya, terlihat bahwa abis Saint Dragon sedang tidak bersenang-senang. Kikiyu, cepat kembali. Zhuowen datang ke arahmu. Tatapan Singhua tertuju pada Zhuowen di kejauhan. Ketika dia melihat Zhuowen bergegas ke arah pertempuran antara Kikiyu dan naga suci jurang neraka, ekspresinya berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Kikiyu juga mendengar suara Singhua dan memukul balik naga suci jurang neraka. Dia memandang Singhua dengan tatapan bingung, lalu menyadari Zhuowen bergegas di depannya. Aku berkata, Tuan Singhua, dia hanya seorang tokoh dikdaya tahap malaikat mendalam murni. Mengapa kamu begitu gugup? Kikiyu tidak peduli sama sekali. Dia terlalu asyik bertarung dengan naga suci jurang neraka barusan, jadi dia tidak memperhatikan situasi Zhuowen sama sekali. Dia juga tidak tahu bahwa Zhuowen memiliki artefak suci yang menentang surga. Cepat pergi! Bocah ini memiliki artefak suci yang menentang surga. Jika kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Singhua bingung dan jengkel. Dia melangkah keluar dan bergegas menuju Kikiyu, ingin menyelamatkannya. Sudah terlambat. Zhuowen tiba dalam sekejap dan mendarat di Xiaohei. Saat dia melihat sisik naga Xiaohei yang melengkung, matanya menjadi sangat dingin. Zhuowen, bunuh dia! Xiaohei segera berteriak. Bunuh aku! Hanya dengan kamu, lelucon yang luar biasa! Kikiyu terus tertawa sembarangan. Ya, hanya dengan aku dan Ubin ini. Sudut mulut Zhuowen sedikit terangkat. Dia mengeluarkan Ubin itu lagi dan bergegas menuju Kikiyu. Ubin, hahaha, aku hampir tertawa. Aku tertawa terbahak-bahak sampai perutku sakit. Hahaha! Kikiyu menengadah ke langit dan tertawa seolah dia baru saja melihat lelucon paling lucu. Dia memeluk perutnya dan terlihat sangat berlebihan, seolah-olah dia sedang mengejek ketidaktahuan Zhuowen. Namun, Singhua, yang bergegas mendekat, serta prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota langit terbakar yang melarikan diri dari kematian, diam-diam memegang dahi mereka dengan tangan kanan. Mereka semua khawatir dengan kecerdasan Kikiyu. Mereka akhirnya mengerti apa artinya tidak mati jika tidak mencari kematian. Kikiyu adalah contoh yang baik dari tingkat tertinggi dalam mendekati kematian. Perutmu sakitkan. Nanti aku akan membuat seluruh tubuhmu sakit. Zhuowen menyeringai. Ubin itu sekali lagi meletus dengan cahaya kemasan yang menakutkan. Cahaya kemasan membubung ke langit dan memadat menjadi sosok yang agung. Ledakan. Sosok agung itu maju selangkah. Telapak tangan yang seperti gunung sekali lagi meledak dari langit dan menekan Kikiyu, yang masih tertawa. Ini, Ubin ini benar-benar merupakan harta karun suci yang menantang surga. Bagaimana mungkin? Tawa Kikiyu berhenti tiba-tiba dan digantikan oleh keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ubin biasa yang dia tertawakan sebenarnya adalah harta karun suci yang menantang surga. Saat ini, satu-satunya pikirannya adalah melarikan diri. Di saat yang sama, hatinya dipenuhi penyesalan. Dia seharusnya mendengarkan Singhua dan segera melarikan diri. Namun, kecepatan telapak tangannya terlalu cepat. Selain itu, telapak tangannya terlalu luas. Saat telapak tangan itu turun, ia memiliki kekuatan untuk menutupi langit. Kikiyu tahu bahwa dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Sialan, selama aku bisa memblokir serangan ini, aku bisa lolos dari musibah ini. Kikiyu mengutup dan segera mengeluarkan Sein Weapon miliknya. Cahaya suci sangat luas dan perkasa seperti ular. Itu berputar di sekitar tubuhnya dan berubah menjadi lapisan pertahanan yang kuat. Ledakan. Telapak tangan itu turun dan menghantam pertahanan. Setelah itu, retakan muncul di permukaan pertahanan. Kikiyu memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah dan matanya tidak bernyawa. Zuawan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sekali lagi mengirimkan telapak tangan. Telapak tangan ini cukup untuk membunuh Kikiyu. Surga ganda es dan api. Singhua bergegas mendekat. Dengan bila es di tangan kirinya dan bila api di tangan kanannya, dia memblokir di depan Kikiyu. Dia menggabungkan kedua bila itu menjadi satu dan bila besar yang berisi es dan energi api muncul di depannya. Singhua memegang rat pedang besar itu dan mengangkatnya ke langit. Dua energi es dan api melonjak ke langit. Dalam sekejap, bayangan pedang yang berisi dua energi mengerikan yaitu es dan api terbang menuju langit. Bayangan pedangnya terlalu besar. Itu membentang melintasi langit dan benar-benar membagi langit kota langit terbakar menjadi dua wilayah. Satu wilayah dipenuhi api dan wilayah lainnya dipenuhi es dan embun beku. Seolah-olah memang ada surga ganda es dan api. Bila ini menyebabkan hati semua prajurit di kota langit terbakar bergetar. Mereka terkejut dalam hati. Ledakan. Telapak tangan yang sangat besar juga runtuh. Pada akhirnya, benda itu menghantam bayangan pedang itu dengan keras dan benar-benar berhenti. Kekuatan bayangan pedang itu memang menakutkan. Itu benar-benar memblokir serangan Saint Tracer yang menentang surga. Merusak. Zua Wen tahu bahwa meskipun Sing Hua berada di puncak alam suci langit dan kekuatannya mungkin jauh lebih kuat daripada 14 bawahan alam suci langit yang dibawahnya, masih ada kesenjangan besar antara alam suci langit dan alam suci penentang surga. Bahkan jika Sing Hua berada di puncak alam suci langit, dia masih akan dimusnahkan sepenuhnya di bawah serangan harta karun suci yang menentang surga. Retakan. Bayangan pedang itu mulai pecah. Wilayah es dan api yang membentang di langit juga musnah. Saat bayangan pedang itu benar-benar hancur, tangan besar itu langsung jatuh. Pergi. Sing Hua mendengus. Dia hanya merasakan rasa manis yang mencurigakan diaumannya, tapi dia masih berhasil menghindari tangan besar itu terlebih dahulu. Ledakan. Tangan besar itu jatuh ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, pecahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Ruang terlarang yang awalnya diatur di sekitarnya dihancurkan sepenuhnya oleh tangan besar itu. Ku bilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Zua Wen mencibir ketika dia merasakan bahwa batasan ruang di sekitarnya telah dihancurkan. Dia mencubit kekosongan itu dengan tangan kanannya, dan kekosongan di bawah tangan raksasa yang turun itu hancur. Tangan raksasa itu kemudian memasuki lorong kehampaan melalui kehampaan yang hancur. Ah ah ah. Seribu lima ratus tujuh puluh enam. Karena lengah, tiga empirean seintewas di tempat. Enam orang suci yang tersisa melarikan diri ke enam arah berbeda dengan panik. Mata Zua Wen dingin dan tanpa emosi. Dia mengarahkan jarinya berulang kali, dan tangan raksasa yang menutupi langit langsung muncul di atas enam orang suci yang melarikan diri, membunuh mereka satu per satu. Menundukan musuh tanpa perlawanan. Kenam orang suci telah kehilangan keberanian untuk bertarung, jadi Zua Wen mengandalkan kekuatan artefak suci yang menentang surga untuk membunuh mereka satu per satu. Jika mereka berenam bekerja sama, mereka mungkin bisa melawan untuk sementara waktu. Berengsek. Sing Hua mundur beberapa ribu meter bersama Kiki Yu. Melihat enam orang suci dibunuh satu per satu, ekspresi keduanya jelek. Adapun Zhou Tianzong, melihat situasinya buruk, dia segera memilih arah untuk melarikan diri. Pada saat ini, Zhou Tianzong lebih terkejut dari siapapun. Dia bahkan mengutup dalam hatinya. Zua Wen terlalu tidak normal. Dia tidak hanya memiliki artefak sein yang menentang surga, dia juga memiliki artefak sein yang menentang surga. Kali ini, keluarga Es dan Api telah mengirimkan 15 Empyrean Sein, namun dia hanya membunuh dua di antara mereka. Rekor pertempuran ini terlalu mengerikan. Zhou Tianzong tahu bahwa jika dia tidak lari sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sekte Master Zhou, menurutmu kemana kamu akan pergi? Suara acuh tak acuh terdengar. Zhou Tianzong, yang melarikan diri, menjadi kaku, tetapi dia dengan cepat melarikan diri dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun, Zhou Tianzong tidak melarikan diri lama-lama. Sebuah tangan raksasa menerobos kehampaan dan muncul di hadapannya. Itu menangkapnya dan jatuh kembali ke dalam kehampaan. Master Sekte Zhou, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Sekarang, sebaiknya kamu jujur dan menyerahkan kenangan Chen Sui, kata Zhu Wen dingin. Saat Zhu Wen menanyai Zhou Tianzong, Singhua dan Kikiyu tidak berani bergerak karena sisi lain bayangan orang suci dari artefak suci yang menentang surga telah muncul di hadapan mereka. Tidak ada keraguan bahwa jika mereka bergerak, tangan itu akan menekan mereka tanpa ampun. Saat itu, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Benda itu ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin Chen Sui kehilangan semua ingatannya, kamu harus melepaskan aku. Suara Zhou Tianzong dipenuhi ketakutan. Gemuruh. Pikiran Zhu Wen bergerak, dan tangan besar itu menghantam tubuh Zhou Tianzong. Zhou Tianzong batuk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Untungnya, Zhu Wen telah mengendalikan kekuatan besar, sehingga Zhou Tianzong tidak mati. Akhirnya, Zhou Tianzong sangat ketakutan. Dia tidak berani membantah Zhu Wen. Serahkan, nyawa keduanya juga ada di tanganmu. Jika kamu tidak menyerahkannya, mereka akan mati di hadapanmu. Jika kamu menyerahkannya, mereka mungkin masih bisa hidup. Kata Zhu Wen. Sambil berpikir, tangan besar lainnya meraih Sing Hua dan Kikiyu, membawa mereka ke depannya. Dia berkata dengan dingin kepada Zhou Tianzong. Mendengar kata-kata Zhu Wen, Sing Hua dan Kikiyu menunjukkan ekspresi penuh harapan. Sing Hua bahkan berkata kepada Zhou Tianzong, Zhou Tianzong, tunggu apa lagi? Cepat serahkan barang yang diinginkan Zhu Wen. Apakah kamu ingin membunuh kami? Itu benar. Untuk apa kamu ragu? Jika kamu tidak menyerahkannya, kita semua akan mati. Jika Anda menyerahkannya, kami masih memiliki kesempatan untuk hidup. Kikiyu juga berkata. Mata Zhou Tianzong berkedip-kedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Zhu Wen, kamu menang. Aku akan menyerahkan ingatan itu, tetapi kamu harus melepaskan kami bertiga. Bagaimanapun, sekarang kamu memiliki artefak suci dan banyak kartu truf lainnya, kami tidak dapat lagi mengancamu. Serahkan dulu. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu menipuku seperti terakhir kali, aku tidak keberatan melepaskan ingatan itu untuk membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Zhu Wen berkata dengan dingin. Zhou Tianzong menghela nafas dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan memainkan trik apapun kali ini. Mengatakan ini, Zhou Tianzong perlahan mengeluarkan manik jernih dari dadanya. Manik ini berisi api biru, dan di dalam nyala api ini, terdapat berbagai pecahan gambar yang berkedip-kedip, seolah-olah itu adalah film pecah. Zhu Wen mengambil manik itu, tapi dia merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia mengirim pesan ke Long Xiao Tian dan Feng Xiao. Ibu, apakah ini bagian ingatan? Zhu Wen memberikan manik itu kepada Feng Xiao dan bertanya. Feng Xiao mengambil manik itu dan melihatnya dengan cermat. Dia berkata, Manik ini memang merupakan pecahan ingatan, dan dari gambaran api biru ini, terlihat bahwa ingatan ini memang milikmu dan gadis kecil Chen Sui itu. Mendengar ini, Zhu Wen dipenuhi dengan kegembiraan. Suasana hatinya sedang baik, tidak rela melepaskan manik memori di tangannya, seperti anak kecil yang baru saja menerima mainan. Chen Sui, ini manik ingatanmu. Lihat gambar di dalamnya. Lihat, ini kamu dan ini aku. Zhu Wen datang ke depan Mu Cheng Sui dan meletakkan manik memori di depan Mu Cheng Sui. Dia menunjuk gambar di dalam api biru dan berbicara dengan senyuman konyol. Mata indah Mu Cheng Sui menunjukkan ekspresi aneh. Dia berkata dengan suara lembut, Benarkah? Kami benar-benar mengenal satu sama lain sebelumnya dan kami benar-benar sepasang kekasih. Tentu saja. Zhu Wen memegang tangan seperti giyok Mu Cheng Sui dan datang ke depan Feng Xiao. Dia bertanya, Ibu, bagaimana saya bisa mengembalikan ingatan Chen Sui dengan manik memori ini? Menanamkan bagian ingatan ke dalam lautan kesadaran adalah proses yang sangat rumit. Saya tahu bagaimana melakukannya, tetapi itu akan memakan waktu. Feng Xiao berkata dengan suara yang dalam. Jadi begini, kalau begitu ayo cari tempat yang tenang untuk mengembalikan ingatan Chen Sui nanti. Zhu Wen menyeringai saat dia dengan hati-hati menempatkan manik memori ke dalam cincin rohnya. Ini adalah kenangan yang dia bagikan dengan Mu Cheng Sui, jadi bagaimana dia bisa dengan santai menempatkannya. Tentu saja dia menghargainya. Yang paling. Saat Zhu Wen hendak menyingkirkan manik memori itu, suara pecah yang jelas terdengar. Tangan kanan Zhu Wen yang memegang manik memori tiba-tiba membeku, dan jantungnya bergetar hebat. Feng Xiao, Long Xiao Tian, dan Mu Cheng Sui juga tertarik dengan suara retakan ini dan mereka semua berkumpul di tangan kanan Zhu Wen. Retakan mulai muncul di permukaan manik memori di tangan kanan Zhu Wen. Terlebih lagi, retakan tersebut sepertinya menular karena perlahan menyebar ke lingkungan sekitar. Apa yang sedang terjadi? Feng Xiao bergumam dengan suara rendah. Long Xiao Tian dan Mu Cheng Sui juga tercengang saat mereka menatap manik memori dengan linglung. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi di depan mereka. Jangan, jangan pecah, kamu tidak bisa pecah. Zhu Wen membuka tangan kanannya dan manik memori itu diam-diam tergeletak di telapak tangannya. Namun meski begitu, retakan pada permukaan manik terus bertambah. Aku tidak akan membiarkanmu hancur, aku pasti tidak akan melakukannya. Zhu Wen bergumam pada dirinya sendiri. Energi spiritualnya menyebar seperti benang dan mengalir ke celah-celah manik. Itu mulai mengecilkan retakan sesuai keinginan Zhu Wen. Namun, retakan pada manik tersebut terus bertambah. Bahkan jika Zhu Wen menggunakan energi spiritualnya untuk memperbaiki retakan pada permukaan manik, semuanya sia-sia. Semua usaha Zhu Wen sia-sia. Namun, Zhu Wen sepertinya sudah gila. Energi spiritual di istana niwan miliknya memancar keluar dengan gila-gilaan. Tubuh Zhu Wen tersapu badai spiritual, tampak sangat gila. Zhu Wen, tenanglah. Long sia-sia berkata dengan suara yang dalam. Tapi Zhu Wen tidak mendengarkannya. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap iblis. Di matanya, hanya ada manik di tangannya. Manik ini adalah kenangan bersama tentang dirinya dan Muceng Sui. Setiap kali ada retakan di permukaan manik, Zhu Wen merasa seolah ada retakan di hatinya. Perasaan ini sangat menyakitkan, sangat menyakitkan hingga hampir mencekiknya. Ah ah. Zhu Wen hampir kehilangan akal sehatnya. Matanya merah saat dia menatap manik di tangannya. Tiba-tiba, sepasang tangan seperti batu giok seputih salju dengan lembut menggenggam tangan Zhu Wen. Telapak tangan seperti batu giok ini menghadap ke bawah dan digenggam dengan telapak tangan Zhu Wen, menghalangi manik yang penuh retakan. Zhu Wen, tidak apa-apa. Itu hanya manik biasa. Jika itu benar-benar manik memori, mengapa manik itu pecah tanpa alasan? Bukan. Jangan sedih tentang ini. Sebuah suara lembut perlahan memasuki telinga Zhu Wen. Zhu Wen yang awalnya gila perlahan-lahan menjadi tenang seolah-olah dia telah mendengar lagu yang menenangkan hati. Perlahan mengangkat matanya, Zhu Wen menatap wanita cantik yang menyendiri dan anggun. Senyumannya sangat menular. Melihat senyuman ini, suasana hati Zhu Wen tiba-tiba menjadi tenang. Benar-benar. Apakah itu benar-benar hanya sebuah manik biasa? Zhu Wen bergumam seolah dia sedang berbicara sambil tidur. Sungguh, itu memang manik biasa. Kamu adalah Zhu Wen, aku Muceng Sui. Kita adalah sepasang kekasih. Aku ingat semua yang terjadi di antara kita. Kamu pernah mengatakan kepadaku tanpa malu-malu bahwa kamu akan menjadikanku wanita paling bahagia di dunia, bahwa kamu akan berdiri di puncak benua, bahwa kamu akan menurunkan awan dari sembilan langit dan memetik bintang-bintang dari langit untukku sebagai hadiah pertunangan, bukan? Dulu kamu tidak bisa tidur di malam hari untuk mengeluarkan racun dingin dari tubuhmu. Untuk meringankan rasa sakitku, kamu terus-menerus menghiburku dan menceritakan segala macam cerita menarik. Favoritku adalah kisah Hu Sangui dan Chen Yuan Yuan. Kamu pernah mengejar Yan Ruho dan Penatua Reiwa sendirian untukku. Untuk ini, kamu tidak ragu-ragu menempatkan dirimu dalam situasi hampir mati. Kamu bahkan menjadikan seluruh dunia sebagai musuhmu. Bahkan jika kamu diburu oleh seluruh dunia. Dunia, kamu tidak pernah menyesali setiap keputusan yang kamu buat untukku. Aku ingat semuanya. Sungguh, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Setelah mengatakan ini, Mu Cheng Sui mencubit manik memori dan kemudian memeluk Zua Wen dengan rat. Sungguh, Chen Sui, kamu benar-benar mengingat semuanya. Hebat sekali, kamu mengingat segalanya. Kenangan yang kita bagi bersama, kenangan yang hanya milik kita berdua. Ini sungguh luar biasa. Zua Wen memeluk pinggang Mu Cheng Sui dan kembali normal. Dia dengan senang hati bergumam dengan suara rendah. Namun, ia tak melihat dua garis air mata sudah membasahi wajah cantik wanita yang terkubur jauh di bahunya. Mu Cheng Sui sangat jelas bahwa hal-hal yang dia katakan bukanlah hal-hal yang benar-benar dia ingat, melainkan apa yang dia lihat dari nyala api biru di manik memori. Karena ini adalah tiga kenangan terdalam antara dia dan Zua Wen, manik ingatannya adalah yang paling jelas. Selain itu, Mu Cheng Sui juga mengetahui bahwa manik di tangan Zua Wen memang merupakan manik kenangan. Ini karena ketika manik-manik itu pecah, dia dapat dengan jelas merasakan lautan kesadarannya menjadi kacau dan sakit kepalanya menjadi semakin hebat. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya harus berpura-pura tersenyum dan menghibur pria di depannya yang sedang dalam keadaan rapuh. Meski tanpa kenangan itu, dia masih bisa merasakan bahwa dia sangat mencintai pria di depannya. Jadi, dia tidak ingin dia terluka atau sedih. Pasalnya, penampilan sedih pria di depannya membuatnya merasa lebih buruk daripada sakit kepalanya sendiri. 1577 Ratusan ribu mil jauhnya dari Burning Sky City, sekelompok orang berjalan di udara. Aura di tubuh mereka melonjak seperti pusaran air laut dalam, terus-menerus menyerap energi dunia di sekitarnya dan memicu badai yang tak ada habisnya. Di depan kelompok ini, seorang pemuda yang luar biasa tampan berjalan perlahan. Pemuda ini memiliki lingkaran cahaya biru di atas kepalanya, dan aura di sekitar tubuhnya melonjak, berubah menjadi gambar burung Phoenix yang melebarkan sayapnya dan terbang. Tubuhnya samar-samar mengeluarkan seruan tajam burung Phoenix. Burning Sky City ada di depan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa di sotaran barbarian yang terpencil ini, di antara para pejuang rendahan, akan ada seseorang yang bisa memelihara garis keturunan Phoenix dan garis keturunan kura-kura hitam. Pemuda luar biasa tampan ini menjilat bibirnya dan bergumam dengan nada sedikit mengejek. Tuan muda mungkin tidak tahu, tapi jika itu adalah prajurit rendahan dari barbar selatan, tidak mungkin bagi mereka untuk memelihara garis keturunan bermutu tinggi. Bahkan tidak mungkin bagi prajurit dengan garis keturunan khusus untuk muncul di empat wilayah lain kecuali di wilayah tengah. Wilayah. Namun, sekte surga terbakar dari orang barbar selatan dan istana salju di kutub utara adalah cabang dari keluarga Icevire kami sejak lama. Karena mereka melakukan kesalahan besar, mereka diusir dari wilayah tengah oleh keluarga dan menetap di luar wilayah tengah, yaitu sekte surga terbakar dan istana salju. Seorang lelaki tua berambut abu-abu agak bungkuk perlahan berjalan ke samping pemuda itu. Suara rendahnya perlahan terdengar saat dia menjelaskan asal-usul sekte surga terbakar dan istana salju. Aku juga pernah mendengarnya, tapi ini hanya keluarga cabang. Terlebih lagi, sudah lama sekali, namun mereka masih mampu memelihara garis keturunan Phoenix dan garis keturunan Kura-Kura Hitam. Aku cukup terkejut. Pemuda itu terkekeh. Mata lelaki tua berambut abu-abu itu berkedip-kedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda, apakah Anda benar-benar tidak berencana melaporkan hal ini kepada keluarga? Bagaimanapun, garis keturunan Phoenix dan garis keturunan Kura-Kura Hitam masih merupakan sumber daya yang relatif penting bagi keluarga. Tidak perlu. Karena mereka berasal dari keluarga cabang, itu berarti kekuatan garis keturunan di tubuh mereka pasti tidak terlalu padat. Agar tidak menyianyiakan kekuatan garis keturunan mereka, mereka semua harus menyumbangkan garis keturunan khusus mereka kepadaku dan menggunakannya untuk menyempurnakan garis keturunanku. Berbicara sampai di sini, pemuda itu mengjilat bibirnya, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang sangat menakutkan. Singhua dan yang lainnya seharusnya sudah tiba di kota langit terbakar. Dengan kekuatan mereka, seharusnya sudah waktunya bagi mereka untuk membawa kembali dua anak kecil yang memiliki garis keturunan itu. Eh! Orang tua berambut abu-abu itu terdiam beberapa saat sebelum dia bergumam pelan. Namun, perkataannya dengan cepat terhenti ketika tangan kanannya membeku di udara. Pena tua Fang, ada apa? Pemuda itu juga memperhatikan tingkah aneh lelaki tua itu dan mau tidak mau bertanya dengan heran. Seseorang dari Glorious Star telah meninggal, kata lelaki tua berambut abu-abu itu dengan wajah muram. Pemuda itu menyipitkan matanya dan berkata tak percaya, mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Empat belas orang yang dibawah Singhua semuanya berada di alam langit suci. Negeri Barbar Selatan mungkin tidak memiliki orang suci pada level ini, bukan? Siapa lagi yang bisa membunuh Singhua dan yang lainnya? Pemuda itu kaget. Bahkan lelaki tua berambut abu-abu pun mengalami depresi. Dia tidak bisa memahaminya. Tidak mungkin ada ahli yang bisa membunuh ahli alam langit suci di kota langit terbakar. Tiga belas orang tewas, dan sekarang hanya tersisa dua orang. Ini, ekspresi lelaki tua berambut abu-abu itu berubah drastis saat dia meraung. Kalimat ini menyebabkan wajah pemuda itu berkedut saat kemarahan muncul di matanya. Siapa itu? Siapa yang berani membunuh orang-orang klan S dan api miliknya? Ayo pergi. Mari masuk ke Burning Sky City dan lihat. Saya ingin melihat siapa yang berani membunuh orang-orang di klan S dan api saya. Pemuda itu dengan dingin mendengus dan memimpin lelaki tua berambut abu-abu itu dan kelompoknya. Mereka berubah menjadi pelangi dan menghilang di tempat saat mereka terbang menuju kota langit terbakar. Di kota langit terbakar, Zhuawan dan Mu Cheng Sui berpelukan erat sebelum keduanya berpisah. Zhuawan menatap Mu Cheng Sui saat senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku. Saat ini, mata Mu Cheng Sui berkaca-kaca. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Chen Sui, ada apa? Zhuawan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Bukankah kamu bilang akan membawaku jauh? Mu Cheng Sui berkata sambil tersenyum paksa. Melihat gadis di depannya menahan rasa sakit, hati Zhuawan sakit. Dia meraih tangan kanan Mu Cheng Sui dan perlahan membukanya. Dia melihat sebagian besar manik memori di telapak tangannya telah hancur. Zhuawan, jangan lihat itu. Ini bukan manik memori, tidak apa-apa. Mu Cheng Sui dengan lembut membelai wajah Zhuawan sambil tersenyum dan berbicara dengan suara lembut. Bahkan jika dia menahan rasa sakit 10 ribu semut yang menggerogoti hatinya, dia tetap bertahan dan mencoba menghibur Zhuawan. Saya mengerti, saya mengerti segalanya. Chen Sui, terima kasih. Zhuawan memegang tangan seperti batu giok yang membelai wajahnya dan dengan lembut mencium punggung tangan seperti batu giok itu. Seolah-olah jika dia tidak melakukan ini, gadis di depannya akan menghilang dari pandangannya. Zhuawan, kamu masih tidak membiarkan kami pergi. Zhu Tianzong telah memberikannya kepadamu, kamu harus memenuhi janjimu. Mata Xinghua berbinar saat dia berteriak ke belakang Zhuawan. Itu benar, aku harus memenuhi janjiku, tapi sebelum itu, aku ingin bertanya pada Master Sekte Zhu, mengapa manik ini pecah. Zhuawan tidak berbalik saat dia bertanya dengan suara sedingin es. Mata Zhu Tianzong berbinar saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak jelas tentang masalah ini. Bagaimanapun, saya memberikan manik ini kepada Anda, jadi kehancurannya tidak ada hubungannya dengan saya. Itu pasti karena Anda. Zhu Tianzong, bisakah kamu menjadi tidak tahu malu lagi? Manik memori itu dibuat oleh Anda, jadi tidak akan sulit bagi Anda untuk melakukan sesuatu padanya. Feng Xiao berteriak dengan marah. Mata Zhu Tianzong menjadi gelap saat dia dengan dingin berkata, Feng Xiao, jangan memfitnahku. Namun, sebelum Zhu Tianzong menyelesaikannya, tangan besar yang memegangnya tiba-tiba menegang. Zhu Tianzong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia meledak, berubah menjadi hujan darah. Ini, petik dua. Xing Hua dan Kiki Yu gemetar. Mereka berdua tahu bahwa hancurnya manik memori itu ada hubungannya dengan Zhu Tianzong. Kalau tidak, manik itu tidak akan pecah tanpa alasan. Memikirkan hal ini, keduanya diam-diam mengutup kebodohan Zhu Tianzong. Zhu Tianzong telah menggali kuburnya sendiri, namun dia menyeret mereka ke bawah bersamanya. Sungguh penuh kebencian. Saya ingat Zhu Tianzong masih memiliki klon hukum. Zhu Wen bergumam dengan suara rendah saat niat membunuh muncul di matanya. Dia segera mengeluarkan fuksi koldron saat Cheng Huang menunggangi punggung kurakura dewa. Huang kecil, pergi dan kumpulkan aura Zhu Tianzong, lalu bantu aku menemukan lokasi klon Zhu Tianzong, kata Zhu Wen kepada Cheng Huang. Cheng Huang dengan malas meregangkan punggungnya dan berkata, biarkan aku melihatnya. Cheng Huang mengambil segumpal kabut darah dan meletakkannya di fuksi koldron. Kemudian, ia membentuk serangkaian segel dengan cakarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, fuksi koldron meledak dengan cahaya gelap saat terbang ke arah tertentu dengan kecepatan kilat. Di kedalaman pavilion di sudut Burning Sky City, fuksi koldron menemukan klon Zhu Tianzong. Terlebih lagi, kekuatan unik kuali fuksi menghancurkan dan memenjarakan Zhu Tianzong, lalu membawanya ke hadapan Zhu Wen. Bagaimana kamu menemukan tiruanku? Mustahil. Saat ini, wajah Zhu Tianzong pucat dan tubuhnya gemetar. Karena klonnya, Zhu Tianzong menjadi begitu tidak takut sebelumnya. Namun, jika klon ini mati juga, maka dia akan benar-benar mati. Zhu Wen dengan lembut melepaskan Mu Chengzui dan menyerahkannya kepada Feng Xiao. Kemudian, dia datang ke hadapan Zhu Tianzong, meraih lehernya, dan mengangkatnya. Zhu Tianzong, kamu telah mempermainkanku berkali-kali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Zhu Wen, begitu mudah ditindas? Atau kamu terlalu percaya diri dengan kepintaranmu sendiri? Zhu Wen berkata dengan niat membunuh. Tidak, saya tidak melakukannya. Biarkan aku pergi. Zhu Tianzong akhirnya merasa takut. Dia terus meronta, tapi tidak berhasil. Sudah terlambat. Zhu Wen berkata dengan dingin. Melihat Zhu Wen tidak akan melepaskannya, Zhu Tianzong berteriak. Zhu Wen, jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Ingatan Mu Chengzui akan menjadi semakin kacau. Pada akhirnya, dia akan melupakan segalanya. Bahkan jiwanya tidak akan mampu menanggungnya dan roboh. Haha, kamu hanya bisa menyaksikan dia perlahan melupakanmu dan mati. Diam. Zhu Wen menggunakan kekuatan di tangan kanannya dan klon Zhu Tianzong langsung dihancurkan oleh Zhu Wen. Klon ini jauh lebih lemah darinya, sehingga Zhu Wen pun dapat dengan mudah membunuhnya. Zhu Wen, ada yang salah dengan kondisi Chen Sui. Suara Feng Xiao datang dari belakangnya. Ekspresi Zhu Wen berubah dan dia dengan cepat datang ke sisi Mu Chengzui. Saat ini, tubuh Mu Chengzui gemetar. Tangannya menutupi kepalanya, seolah dia sedang menahan rasa sakit. Lautan kesadarannya masih dalam kekacauan. Sudah ku bilang sebelumnya, setelah menggunakan teknik pemisahan memori, jika ingatan yang terpisah dihancurkan, itu akan menyebabkan kekacauan di lautan kesadaran Chen Sui. Ingatannya perlahan akan hilang dan jiwanya akan runtuh. Pada akhirnya, berbicara tentang ini, Feng Xiao menghela nafas pelan. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Tianzong akan begitu kejam, bahkan merusak ingatan Mu Chengzui. Melihat mata dingin Zhu Wen dan kemudian melihat Mu Chengzui berjuang kesakitan, Feng Xiao tiba-tiba merasakan hatinya sakit. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Keluarga kami yang beranggotakan empat orang bisa saja bersatu kembali dan bisa hidup bahagia bersama. Feng Xiao berkata dengan suara tak berdaya. Long Xiao Tian dengan lembut memeluk Feng Xiao dan menghiburnya dengan suara lembut. Lalu dia berkata kepada Zhu Wen, Zhu Wen, jangan terlalu sedih. Mungkin ada cara untuk menyembuhkan kondisi Chen Sui. Ke arah mana, ibu, ayah, kalian semua tidak berdaya. Terlebih lagi, Chen Sui saat ini sedang kehilangan ingatannya. Saat ingatannya hilang, jiwanya akan runtuh. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Zhu Wen meraih kepalanya dan berkata dengan suara yang menyalahkan diri sendiri. Dikatakan bahwa pencapaian jiwa Guru Suci Surgawi telah mencapai puncaknya. Jika Anda dapat menemukan Guru Suci Surgawi, mungkin keberadaan semacam itu akan memiliki cara untuk menyelamatkan gadis kecil ini. 1578. Mata Zhu Wen berbinar saat mendengar ini. Dia menatap Cheng Huang dan berkata, bisakah Saint Celestial benar-benar membantu Chen Sui memulihkan ingatannya dan menghentikan jiwanya agar tidak runtuh? Secara teori, itu seharusnya mungkin. Bagaimanapun, seorang Suci Surgawi telah melakukan kontak dengan wilayah jiwa. Mereka memiliki pemahaman unik tentang jiwa. Saya merasa bahwa seorang Suci Surgawi harus memiliki cara untuk menyelesaikan masalah kecil Anda. Situasi kekasihnya, kata Cheng Huang. Namun, Saint Celestial tidak mungkin ada di empat wilayah. Jadi, jika Anda ingin menemukan Saint Celestial, Anda hanya bisa pergi ke kekuatan besar di Central Plains. Xiao Hei kembali ke keadaan semula dan terbang ke Zua Wen. Aku harus pergi ke dataran tengah. Zua Wen mengepalkan tangannya dan terbang ke Mu Cheng Sui. Melihat Mu Cheng Sui dengan kuat menahan rasa sakit, mata Zua Wen dipenuhi rasa sakit. Zua Wen, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Bibir Mu Cheng Sui sedikit melengkung. Dia memaksakan senyum dan memberi isyarat kepada Zua Wen untuk tidak khawatir. Namun, melihat Mu Cheng Sui berpura-pura dengan paksa, mata Zua Wen menjadi lembab. Melihat Mu Cheng Sui seperti ini membuat hatinya sakit. Manik memori ini belum sepenuhnya hancur. Saya bisa memperlambat laju kehancurannya, jadi saya harus bisa memperlambat rasa sakit yang ditimbulkannya pada Chen Sui. Berikan saya manik memori itu, kata Feng Xiao. Benar-benar. Zua Wen sangat terkejut. Kemudian dia menyerahkan manik memori itu kepada Feng Xiao. Mata indah Feng Xiao diam-diam menatap manik memori di telapak tangannya. Mata indahnya berkedip saat dia menghela nafas pelan. Energi lembut menyembur keluar dari telapak tangannya, membungkus sepenuhnya manik memori yang rusak. Saya adalah orang suci sebelumnya, jadi saya memiliki pengetahuan tentang teknik rahasia pemisahan jiwa. Namun, metode saya hanya dapat memperlambat laju hancurnya manik memori. Sebenarnya, manik tersebut masih pecah, tetapi jauh lebih lambat dari sebelumnya. Feng Xiao memegang manik memori di tangannya dan menggunakan energi lembutnya untuk memelihara manik memori saat dia berbicara dengan Zua Wen. Benar saja, saat energi lembut menyelimuti manik memori, reaksi Mu Cheng Sui menjadi jauh lebih kecil. Seolah-olah rasa sakitnya telah berkurang banyak karena hal ini. Ini benar-benar efektif. Chen Sui, apakah kamu merasa jauh lebih baik sekarang? Zua Wen memegang tangan Mu Cheng Sui dan bertanya dengan kejutan yang menyenangkan. Mu Cheng Sui dengan lembut menganggup dan bersandar di bahu Zua Wen. Dia berkata dengan suara rendah, Ya, jauh lebih baik. Itu bagus, itu bagus, itu bagus. Zua Wen dengan lembut memeluk pinggang Mu Cheng Sui, dan memeluknya erat. Seolah-olah dia tidak melakukan ini, gadis di depannya akan menghilang dari pandangannya kapan saja. Mungkin Mu Cheng Sui juga bisa merasakan betapa rapuhnya Zua Wen saat ini. Dia juga memeluk erat dada Zua Wen dan dengan lembut berkata, Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku akan selalu berada di sisimu. Namun, aku sangat mengantuk sekarang. Petik 2 Zua Wen, aku ingin meminta bantuanmu. Jika kamu bisa pergi ke pavilion orang suci dan membawa pergi Penatuakiyu, dia telah menjadi idiot. Jika tidak ada yang merawatnya, dia tidak akan bisa hidup sendirian. Ku harap kamu bisa menjaganya. Zua Wen dengan lembut melepaskan Mu Cheng Sui. Dia menemukan bahwa mata orang tersebut tertutup dan sayap hidungnya tertutup. Dia benar-benar tertidur lelap. Baiklah, aku berjanji padamu. Zua Wen menatap Mu Cheng Sui yang sedang tidur dan berkata dengan lembut. Hancurnya manik memori telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada lautan kesadarannya. Meskipun saya telah memperlambat kecepatan hancurnya manik tersebut, Chen Sui masih terpengaruh. Dia terlalu lelah sekarang, biarkan dia tidur sebentar. Feng Xiao berkata dengan rasa kasihan. Zua Wen memberikan Mu Cheng Sui kepada Feng Xiao dan berkata, Ibu, ayah, jagalah Chen Sui untukku. Aku akan membawamu ke istana Naga Azure. Aku akan bergabung denganmu nanti. Feng Xiao membawamu Cheng Sui dan memandang Long Xiao Tian. Kemudian, dibawa panggilan token Naga Azure Zua Wen, mereka memasuki istana Naga Azure. Setelah memasukkan Feng Xiao dan Long Xiao Tian ke dalam istana Naga Azure, Zua Wen mengecilkan istana Naga Azure dan memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Kemudian, dia maju selangkah dan tiba di depan Xing Hua dan Kikiu. Dia berkata dengan acu tak acu, Saat ini, akulah pisaunya dan kamu adalah ikannya. Jika kamu tidak ingin mati, kalian berdua hanya punya satu pilihan. Serahkan darah sari kehidupanmu dan bersumpah demi sari kehidupanmu bahwa kalian berdua akan menjadi pelayanku, Zua Wen, kalian tidak boleh mengkhianatiku dengan cara apapun, atau kalian akan mati. Kau ingin kami menjadi pelayanmu. Apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Anda hanyalah anak nakal dari alam suci mendalam murni. Jika bukan karena harta karun suci yang menentang surga, bagaimana Anda bisa begitu sombong? Kemarahan Kikiu lebih mudah tersinggung. Dia segera membalas dengan marah, kata-katanya sangat keras. Pochi. Zua Wen terlalu malas untuk memperhatikan protes Kikiu. Sambil berpikir, sisi lain dari sosok ilusi Saint Realam yang menentang surga tiba-tiba mengulurkan tangan dan meledak ke arah Kikiu. Kikiu bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum dia berubah menjadi awan kabut darah. Dia sangat mati. Jika kamu membantah, kamu akan segera mati. Jika kamu ingin membantah seperti Kikiu, aku tidak keberatan kamu berakhir seperti dia. Setelah dengan santai membunuh Kikiu, Zua Wen menoleh untuk melihat Singhua. Tatapan acu-ta'acu itu membuat hati Singhua bergetar, dan dia gelisah. Tak disangka bahwa dia, seorang Saint dari alam suci langit yang kuat, sebenarnya terintimidasi oleh tatapan seorang bocah dari alam suci mendalam murni. Hidup dan mati hanya ada di antara pikiranmu. Kamu hanya punya tiga napas waktu untuk menentukan pilihan. Tatapan Zua Wen tertuju pada Singhua sambil melanjutkan, satu, dua, tiga. Saya setuju. Singhua berteriak dengan suara rendah dan segera mengeluarkan darah esensi kehidupan dari tubuhnya. Dia bersumpah dengan hidupnya bahwa mulai sekarang, dia akan menjadi pelayan Zua Wen tanpa kesetiaan apapun. Zua Wen memegang darah esensi kehidupan Singhua di tangan kanannya dan membekaskannya di antara alisnya. Dalam sekejap, dia bisa merasakan emosi Singhua saat ini, dan bahkan jika dia memiliki pikiran buruk di benaknya, dia bisa langsung mengetahuinya. Dapat dikatakan bahwa jika Singhua berani mempunyai gagasan tentang tuannya, Zua Wen akan segera mengetahuinya. Menguasai. Singhua menghela nafas, menundukkan kepalanya yang arogan, dan berseru dengan suara rendah. Jangan berkecil hati. Jika kamu bekerja dengan baik untukku di masa depan, aku mungkin bisa membebaskanmu. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Benar-benar. Menguasai. Mata Singhua berkedip saat dia bertanya dengan heran. Tentu saja, prasyaratnya adalah kamu harus bekerja dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan membebaskanmu tanpa alasan. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Tuan, bawahan Anda akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda di masa depan. Tidak akan ada kesetiaan. Singhua berkata dengan penuh semangat. Zua Wen sedikit menganggupkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja menekan lawannya, atau dia akan dengan mudah dipantulkan kembali. Hanya dengan memberinya beberapa manfaat setelah penindasan dan memberinya harapan, Zua Wen tahu bahwa dia akan mampu menaklukkan orang ini untuk kepentingannya sendiri. Ikuti di belakangku. Aku harus pergi ke pavilion Saintes dulu. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Namun, Singhua sedikit ragu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, saya pikir lebih baik Anda segera meninggalkan kota surga terbakar. Jika tidak, semuanya akan terlambat. Hem, apa maksudmu? Zua Wen mengerutkan kening dan bertanya. Tuan muda dari keluarga APS kita akan segera datang, dan orang-orang yang dia bawa kali ini lebih kuat dari 15 orang yang saya bawa. Bahkan ada ahli alam petapa penentang surga di antara mereka. Jika guru tidak segera pergi, kamu tidak akan bisa melarikan diri jika bertemu dengan mereka. Singhua mengertakkan gigi dan berkata, Apa, alam sage yang menentang surga? Tim yang dibawakan Tuan muda lebih kuat dari Anda. Murid Zua Wen menyusut. Hanya alam petapa yang menentang surga saja sudah cukup untuk membuat Zua Wen gemetar ketakutan. Itu adalah ahli alam sage yang menentang surga. Bahkan jika dia memiliki harta karun sage yang menentang surga, dihadapan ahli seperti itu, itu tidaklah cukup. Mengapa keluarga APS-mu mengirim begitu banyak orang? Hanya keturunan Phoenix dan keturunan Kura-Kura Hitam, tidak perlu mengirim begitu banyak orang, bukan? Bahkan ahli alam sage penentang surga pun dikirim, bukankah itu terlalu berlebihan? Zua Wen bertanya dengan ragu. Singhua menghela nafas pelan dan berkata, Kali ini, menghilangkan garis darah Phoenix dan garis darah Kura-Kura Hitam hanyalah salah satu alasannya. Ada alasan lain, Apa itu? Zua Wen bertanya. Tuan Muda telah menemukan jejak murid inti yang mencuri simbol suci APS dari keluarga. Kali ini, Tuan Muda mempunyai tujuan lain. Tuan Muda datang untuk mengambil bagian yang hilang dari simbol suci APS, Singkata Hua. Simbol suci APS. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Singhua, dia tahu bahwa yang disebut Tuan Muda suatu hari nanti akan datang ke negeri timur. Memikirkan hal ini, Zua Wen tahu bahwa dia harus segera kembali ke tanah timur dan membawa semua orang dari Akademi Ryuka dan Jia Sen kembali ke Aula Azure Dragon. Aula Azure Dragon adalah tempat teraman. Kamu masuk ke Azure Dragon Hall dulu. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan dan akan meninggalkan kota langit terbakar nanti. Setelah Zua Wen menahan Singhua di Aula Naga Azure, dia melayang di udara di atas kota langit terbakar dan berteriak, keluarga SAP akan mengirim lebih banyak orang. Jika kamu tidak ingin mati, aku menyarankanmu untuk meninggalkan pembakaran Sky City sekarang. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal. Setelah mengatakan ini, Zua Wen melompat turun dan langsung melompat ke sudut gelap. Ketika dia keluar lagi, dia telah mengubah penampilannya dan menjadi pria paru baya berkulit gelap. Alasan mengapa dia mengingatkannya adalah karena dia tahu bahwa jika Tuan Muda Keluarga SAP tahu bahwa orang-orang yang dia kirim hampir sepenuhnya dimusnahkan di kota langit terbakar, dia pasti akan marah. Saat itu, dia mungkin melakukan sesuatu yang tidak rasional. Dia dengan baik hati mengingatkan orang-orang di kota langit terbakar, yang bisa dianggap sangat baik hati. Pavilion Orang Suci Zua Wen melihat ke arah Pavilion Orang Suci. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dia bergegas menuju Pavilion Saintes. Dan pengingat Zua Wen secara alami menarik perhatian banyak kekuatan di kota langit terbakar. Banyak prajurit yang gempar. Itu benar-benar keluarga SAP. Sekarang hampir semua orang dari keluarga SAP telah terbunuh, mereka seharusnya tidak mencari kita. Mengapa kita harus pergi? Benar, keluarga SAP adalah kekuatan besar di dataran tengah. Mereka tidak akan bersikap tidak masuk akal. Mereka seharusnya mencari Zua Wen. Saran Zua Wen segera ditentang dan diremehkan oleh banyak pejuang dan pasukan. Mereka tidak rela meninggalkan kota langit terbakar. Tentu saja, alasan mengapa mereka tidak pergi terutama karena mereka mendambakan fondasi sekte surga terbakar. Sebagian besar elit dari sekte surga terbakar telah terbunuh dan menara api terbakar telah runtuh. Mereka telah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Demi kepentingan mereka sendiri, mustahil bagi pasukan ini untuk meninggalkan kota langit terbakar. 1579 Pavilion Saintes sudah kosong. Semua pelayan di dalam telah melarikan diri selama pertempuran, tidak berani tinggal lama. Hmm, ada suara. Telinga Zua Wen bergerak-gerak, dan dia segera mendengar suara aneh datang dari dalam pavilion Saintes. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat memasuki pavilion Saintes. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa di sebuah aula jauh di dalam pavilion orang suci, ada tiga orang yang mengobrak abriknya, mencari sesuatu, dan salah satu dari mereka bahkan mengumpat. Mengapa tidak ada apapun di pavilion Saintes ini? Selain lelaki tua yang terlihat seperti idiot itu, aku tidak bisa menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya. Tempat jelek macam apa ini? Kupikir ada banyak harta karun di pavilion Saintes ini, tapi aku tidak menyangka suhunya akan sedingin ini. Apakah ini kediaman gadis suci dari sekte surga terbakar? Di aula, banyak sosok yang mengobrak abrik berbagai hal mengeluh dan menggumamkan sesuatu. Jelas sekali bahwa mereka sangat tidak puas. Di mana orang tua idiot itu? Zuawan tiba-tiba bergegas ke depan seorang prajurit beladiri, mengangkatnya, dan bertanya dengan dingin. Prajurit beladiri ini tidak menyangka Zuawan tiba-tiba muncul. Untuk sesaat, dia bingung. Siapa kamu? Dua rekan lainnya yang masih mengobrak abrik tempat itu tiba-tiba menghadap Zuawan, mengacungkan senjata sambil menatap Zuawan dengan waspada. Tatapan Zuawan dingin saat dia langsung mengabaikan mereka berdua. Sebaliknya, dia menatap ke arah prajurit beladiri di tangannya dan berkata dengan niat membunuh, di mana orang tua idiot yang kamu sebutkan itu. Bicaralah, atau mati. Beraninya kamu mengabaikan kami. Kamu mendekati kematian. Kedua sahabat itu berteriak dengan marah saat mereka melangkah maju. Seperti sambaran petir, mereka langsung sampai di depan Zuawan. Pochi. Zuawan membuka tangan kirinya dan tiba-tiba menekannya. Segera, dua prajurit beladiri yang bergegas meledak menjadi dua awan kabut darah bahkan tanpa mengeluarkan suara. Meneguk. Kultifator di tangan Zuawan menelan ludahnya dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia buru-buru berteriak, Jangan bunuh aku. Biarku beritahu, lelaki tua idiot itu ada di atas. Dia belum mati, dia hanya pingsan oleh kita. Mendengar ini, Zuawan membawa Marsial Warrior dan bergegas ke lantai dua. Benar saja, dia menemukan Penatua Kiyu yang tidak sadarkan diri di sudut lantai dua. Namun, pada saat ini, Penatua Kiyu tidak sadarkan diri di tanah. Dahinya penuh darah, dan auranya lemah. Apakah ini yang kamu maksud dengan menjatuhkannya? Kalian ingin menghajarnya sampai mati, kan? Mata Zuawan dingin. Dia tidak memberikan kesempatan kepada kultifator untuk menjelaskan dan menghancurkannya sampai mati. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan abadi dari cincin rohnya dan memberikannya kepada Penatua Kiyu. Penatua Kiyu, yang pingsan, perlahan membuka matanya setelah mengonsumsi pil surgawi. Selamatkan aku. Bantu aku. Tolong aku. Segera setelah Penatua Kiyu bangun, dia meringkuk di sudut seperti orang gila, suaranya bergetar. Melihat penampilan Penatua Kiyu, Zuawan menghela nafas dalam hatinya. Mu Cheng Sui benar. Penatua Kiyu memang menjadi idiot. Kembali ke rumah Gua Kuno, sikap Penatua Kiyu tidak ada bandingannya. Pada saat itu, Zuawan hanya berada di alam berdaulat, sedangkan Penatua Kiyu sudah berada di alam kaisar. Namun kini, beberapa tahun telah berlalu, dan dia telah bertransformasi dari seorang remaja menjadi seorang pemuda. Tingkat kultifasinya juga meningkat pesat dan ia telah menjadi seorang saint. Tapi Penatua Kiyu berakhir seperti ini. Zuawan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Penatua Kiyu, tidak apa-apa sekarang. Ikuti saya ke Azure Dragon Hall. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan mengarahkan pedangnya ke leher Penatua Kiyu, menyebabkan Penatua Kiyu yang emosional jatuh pingsan. Kemudian, dia dibawa ke Azure Dragon Hall oleh Zuawan. Saatnya meninggalkan kota langit terbakar. Zuawan bergumam dengan suara rendah, lalu meninggalkan pavilion orang suci. Dia memilih jalan keluar dari Burning Sky City, dan seperti anak panah yang meninggalkan busurnya, dia menembak dengan eksplosif. Namun, saat Zuawan hendak bergegas keluar dari pintu masuk kota langit terbakar, batasan yang menakutkan tiba-tiba muncul di depannya. Zuawan, yang awalnya bergegas ke depan, bertabrakan dengan batasan dan terlempar ke belakang. Kaki Zuawan mengetuk tanah dan dia mendarat dengan ringan di tanah. Matanya perlahan menyipit saat dia melihat batasan tersebut. Pembatasan ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Terlebih lagi, pembatasan ini tidak hanya terjadi di area depannya, namun telah menyebar ke seluruh kota langit terbakar. Pada saat ini, seluruh kota langit terbakar diselimuti oleh batasan yang sangat besar. Di tengah kota langit terbakar, sebuah pelat tembaga berukuran sekitar 3 meter terus berputar. Permukaan pelat tembaga memiliki pola yang rumit dan berbagai rune. Itu adalah pusat dari pembatasan yang menyelimuti seluruh kota langit terbakar. Selanjutnya di atas pelat tembaga tersebut terdapat sekelompok orang yang berdiri dengan gagah. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pemuda tampan. Mata pemuda ini berwarna merah dan biru, dan matanya sama dengan mata Zuawan, yang menggunakan jimat suci APS. Rambutnya berwarna merah dan biru. Berdiri di samping pemuda ini, seolah-olah seseorang dapat merasakan perasaan aneh dari es dan api. Tentu saja perasaan ini jelas tidak baik. Tuan muda, lelaki tua ini tidak bisa lagi merasakan aura 15 orang dari cahaya bintang. Saya khawatir, kemungkinan besar, mereka sudah mati. Penatua Fang perlahan berjalan ke sisi pemuda itu dan berkata dengan suara yang dalam. Bagus, sangat bagus. Dia benar-benar berani membunuh orang-orang keluarga es apiku. Siapa yang memberinya nyali? Suara pemuda itu menjadi semakin dingin. Dia tinggi dan perkasa saat dia memandang rendah semua prajurit bela diri di kota langit terbakar. Suaranya yang nyaring dan jelas terdengar, siapa yang membunuh orang-orang keluarga ice fire ku? Jika kamu tidak membunuh mereka, aku akan membantai seluruh kota langit terbakar dan mengubur mereka bersama cahaya bintang dan yang lainnya. Bukan kami, Tuan. Orang yang membunuh keluarga es api Anda adalah Zewawan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Itu benar. Itu semua salah Zewawan. Kami tidak berpartisipasi di dalamnya. Pak, Anda tidak bisa memulai pembantaian tanpa mengetahui mana yang benar dan salah. Segera, prajurit bela diri yang tak terhitung jumlahnya di bawah mulai membela diri, buru-buru mengungkap Zewawan. Pada saat yang sama, mereka memisahkan diri dari Zewawan. Zewawan diam-diam mundur ke sudut terpencil dan menatap pelat tembaga besar di langit. Dia bisa merasakan bahwa pembatasan yang diaktifkan oleh pelat tembaga itu tidak biasa. Meskipun energi mental Zewawan diwarisi dari guru suci yang mendalam Bifang, batasan pada pelat tembaga seharusnya berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada batasan yang dibuat oleh guru suci yang mendalam. Dia tidak dapat memahaminya saat ini. Xiao Hei, bisakah kamu memahami batasan ini? Zewawan diam-diam mengirimkan suaranya. Ini adalah formasi nirwana tembaga besar. Ia memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Di dalam formasi ini, ia dapat membunuh semua makhluk hidup di bawah alam suci. Ia dapat menjebak para orang suci surgawi sepenuhnya. Ini adalah formasi pembatasan yang sangat kuat, Xiao Hei berkata dengan suara yang dalam. Formasi nirwana tembaga hebat. Apakah ada peluang untuk memecahkannya? Zewawan bertanya dengan nada mendesak. Ya, beri aku waktu. Namun, selama ini, kamu tidak boleh bertengkar dengan pria di atas. Ada keberadaan alam suci yang menentang surga di dalamnya. Jika kamu bertarung dengannya, kamu akan mendekati kematian. Mendengar ini, Zewawan menganggup dan berkata, Jangan khawatir, saya tahu itu. Xiao Hei menganggup. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan diam-diam mendekati tepi batasan. Pada saat ini, tuan muda keluarga Ice Fire meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia menatap kerumunan di bawah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Zewawan. Siapa Zewawan ini? Di mana dia sekarang? Zewawan itu berasal dari negeri timur, Ryuka. Dia seharusnya sudah meninggalkan kota langit terbakar. Tuan, kau bisa pergi ke negeri timur untuk menemukan Zewawan itu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kota langit terbakar kita. Sedangkan Zewawan itu, dialah yang mengubah kota langit terbakar kita menjadi seperti itu. Momong-momong, Zewawan benar-benar pantas mati. Tuanku, jika Anda menemukan Zewawan itu, Anda harus membuatnya mengalami nasib buruk. Lebih buruk dari kematian. Saat tuan muda selesai berbicara, seseorang segera menjual informasi Zewawan, dan dengan cepat menerima persetujuan dari banyak orang di sekitarnya. Zewawan dengan dingin memandang orang-orang yang menjualnya, dan mencibir dalam hatinya. Untuk melindungi diri mereka sendiri, orang-orang ini benar-benar melakukan yang terbaik untuk memfitnahnya, Zewawan. Selain itu, Zewawan telah mengingatkan mereka untuk meninggalkan Burning Sky City sesegera mungkin. Bukan saja orang-orang ini tidak mendengarkan, mereka bahkan menyalahkan dia, Zewawan. Zewawan tahu bahwa orang-orang ini adalah sekelompok orang yang egois. Oh, jadi begitulah adanya. Zewawan itu membunuh orang-orang di keluarga Icevireku. Kalian hanya menonton pertunjukan bagus dari samping. Keluarga Icevire kami jatuh di kota langit terbakar Anda. Apakah kalian merasa sangat bahagia? Pemuda itu melihat sekeliling, suaranya menjadi semakin dingin. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Tuan muda, tidak ada jejak siapapun yang melarikan diri dalam radius puluhan ribu mil. Kecuali kecepatan Zewawan sangat cepat dan dia dengan cepat meninggalkan jarak puluhan ribu mil, mustahil bagi lelaki tua ini untuk tidak merasakannya. Tapi dalam waktu sesingkat itu, itu tidak mungkin, kecuali dia adalah ahli alam suci abadi. Penatua Fang berkata dengan hormat. Dengan kata lain, pelaku yang membunuh Singhua dan yang lainnya kemungkinan besar termasuk dalam kelompok orang ini. Kalau begitu mari kita bantai kota ini. Pada saat itu, kami akan dapat memaksa pelakunya keluar. Untuk bisa membunuh 15 orang dari Singhua, orang ini setidaknya berada di alam sagilangit. Tidak peduli bagaimana dia menyamar, jika kita membantai kota, dia tidak akan bisa lolos dari pencarian kita. Kata pemuda itu dengan santai. Tuan mudah benar. Sekarang, buka arah nirwana tembaga besar. Elder Fang membungkuk sedikit dan melambaikan lengan bajunya. Telapak tangannya yang kurus menempel pada permukaan roda tembaga besar itu. Tiba-tiba, roda tembaga itu berputar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, roda tembaga yang berputar cepat itu terbelah menjadi bayangan tembaga yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan tembaga menutupi seluruh ruangan dengan rapat. Seolah-olah bayangan tembaga ini ada di mana-mana di kota langit terbakar saat ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Kecepatan roda perunggu itu terlalu cepat. Banyak prajurit dengan budidaya rendah di kota langit terbakar bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh bayangan perunggu yang padat. Terlebih lagi, pemandangan ini terjadi di setiap sudut kota langit terbakar. Jeritan itu seperti sebuah simfoni, berkumpul menjadi suara yang memekatkan telinga dan menakutkan di sekitarnya. Jeritan, suara robekan daging dan darah, dan suara benturan senjata, memenuhi seluruh kota langit yang terbakar saat ini. Dan kota langit terbakar yang awalnya damai, pada saat ini, berubah menjadi ladang darah asura. Darah membumbung ke langit dan berubah menjadi hujan darah yang rintik-rintik. 1580. Kota langit terbakar. Ini adalah kota yang telah lama berdiri di Barbarian Selatan. Itu juga merupakan kota api yang terkenal, tetapi hari ini, kota itu telah sepenuhnya menjadi kota darah. Kota ini terus-menerus dipenuhi darah dan pembantaian, serta segala macam ratapan dan jeritan. Zuawan melambaikan tangan kanannya, dan hantu roda perunggu yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di sekelilingnya semuanya hancur. Dia merasakan sedikit mati rasa di lengannya, dan jantungnya sedikit terguncang. Kekuatan hantu roda perunggu ini tidaklah biasa. Pantas saja Xiao Hei mengatakan bahwa arai nirwana tembaga besar ini dapat membunuh semua kultifator di bawah alam sage. Bagaimana seseorang yang berada di bawah alam sage bisa bertahan dari hantu roda perunggu yang begitu menakutkan? Melihat sekeliling, kecuali beberapa kultifator yang kekuatannya telah mencapai alam sage mendalam, sebagian besar kultifator di kota langit terbakar telah meninggal. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, hanya beberapa lusin petani yang masih hidup. Mereka pada dasarnya adalah sage tingkat sage yang mendalam dari kekuatan utama. Hanya beberapa lusin orang yang tersisa di kota langit terbakar yang besar. Tampak kosong dan sunyi, seolah kota mati. Pemuda yang berdiri di atas roda perunggu melihat sekeliling, dan pandangannya tertuju pada beberapa lusin orang. Ia menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata, kalian semua adalah sampah tingkat sage besar. Tampaknya pembunuhnya benar-benar tidak berada di kota langit terbakar. Puluhan orang yang tersisa di Burning Sky City gemetar ketika mendengar kata-kata dingin dan tanpa emosi dari pemuda itu. Tuan muda klan api es itu terlalu kejam. Dia sebenarnya telah membantai seluruh kota. Apalagi dia bahkan tidak berkedip. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Fang tua bertanya dengan hormat. Mau bagaimana lagi? Semua orang sudah mati, jadi apa gunanya mereka masih hidup? Kirimkan seseorang untuk membantai mereka, lalu kita akan meninggalkan tempat ini dulu, kata pemuda itu dengan acuh tak acuh. Old Fang menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Singping, kamu tetap di sini dan bersihkan orang-orang yang tersisa. Setelah kamu selesai, ikuti kami. Dimengerti, Fang tua, Tuan muda. Seorang pria jangkung dan tegap mengenakan pakaian hitam perlahan keluar. Dia mengjilat bibirnya, dan sedikit kekejaman muncul di matanya. Aku akan menyerahkan arai nirwana tembaga besar kepadamu. Jika waktunya tiba, kembalikan padaku. Ayo pergi. Tuan muda klan es dan api menganggup ke arah Singping. Dengan lambayan lengan bajunya, dia meninggalkan grid koper nirvana arai. Kemudian, dia berubah menjadi gumpalan asap hijau dan meninggalkan tempat itu bersama orang-orang yang tersisa. Adapun pria berpakaian hitam, dia seperti meteor yang tiba-tiba jatuh ke bawah. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, sekelompok domba yang menyedihkan. Saya akan membiarkan kalian semua merasakan kematian yang enak. Itu ahli alam sage langit yang lain. Ayo kita pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Itu semua yang dilakukan Zouawen. Jika kamu ingin menemukan seseorang, kamu harus menemukan Zouawen itu. Zouawen adalah seorang Ryuka. Dia pasti akan kembali ke timur. Jika kamu pergi ke timur, kamu pasti akan menemukan Zouawen. Ayo kita pergi. Para penyintas yang tersisa sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka berulang kali memohon belas kasihan kepada pria berpakaian hitam itu, dan mereka tidak segan-segan mengungkapkan latar belakang Zouawen. Zouawen memandang dengan dingin dari pinggir lapangan. Dia mungkin merasa kasihan pada orang-orang ini sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa orang-orang ini tidak ragu-ragu menggunakan dia sebagai kambing hitam untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, Zouawen tahu bahwa orang-orang ini tidak layak untuk diselamatkan. Aku ingin tahu apakah Xiaohei telah menangani arah nirwana tembaga besar, Gumam Zouawen. Kamu terlalu banyak bicara. Tuan muda kita berencana pergi ke timur. Apakah kamu perlu bicara lebih banyak? Sebaiknya kamu pergi bermain di dunia bawah. Xingping mengjilat bibirnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia menendang seperti anak panah, dan sosoknya adalah ilusi. Dengan sapuan tangannya di udara, sein energi miliknya berubah menjadi benang yang sangat halus hingga hampir tidak terdeteksi. Benang-benang ini melesat di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, beberapa orang terjatuh tanpa mereka sadari. Berlari. Kematian diam-diam seperti ini menyebabkan yang lain sangat ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, panik, dan berpencar. Tapi tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, ketika mereka berada beberapa ratus meter dari pria berpakaian hitam itu, kepala mereka akan jatuh ke tanah. Ini karena pria berpakaian hitam telah memasang benang tak kasat mata di sekeliling beberapa ratus meter sebelumnya. Selama seseorang berani melarikan diri, benang itu akan memotong kepalanya seperti ular berbisa. Caramu mati sungguh menarik. Pria berpakaian hitam itu mengjilat bibirnya dan tertawa nakal seperti orang gila. Dalam waktu singkat, puluhan orang yang tersisa di kota langit terbakar hampir semuanya terbunuh. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Zhuowen, yang berdiri di samping dan menonton dengan dingin. Suara cipratan darah jelas merupakan suara terindah di dunia bagiku. Bukankah begitu? Pria berpakaian hitam itu perlahan menarik benang yang menutupi sekeliling. Kemudian, dia menatap Zhuowen dengan tatapan bingung di matanya. Sepertinya ada yang salah dengan kepalamu. Zhuowen berkata perlahan, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat wajah pria berpakaian hitam itu menegang. Kamu berani memprovokasiku. Tahukah Anda konsekuensi memprovokasi saya? Pria berpakaian hitam menyipitkan matanya dan perlahan berjalan menuju Zhuowen. Dengan lambayan tangan kanannya, benang yang tak terhitung jumlahnya diam-diam mendekati Zhuowen, dan kemudian tiba-tiba mengencang. Ingin merobek Zhuowen menjadi beberapa bagian. Konsekuensi, hanya dengan kamu. Sudut mulut Zhuowen melengkung. Baru saja, di antara sekelompok orang, Zhuowen paling takut pada tuan muda keluarga S dan Api dan Penatua Fang. Kekuatan orang-orang yang tersisa hampir sama dengan orang-orang yang dibawa oleh Xing Hui, jadi dia tidak terlalu peduli dengan mereka. Saat benang itu melesat, Zhuowen mengambil langkah maju dan melarikan diri ke dalam kehampaan, menghindari serangan benang itu. Sepertinya kemampuanmu untuk melarikan diri tidak buruk, tapi itu berakhir di sini. Pria berpakaian hitam menyipitkan matanya, dan dengan lambayan tangannya, benang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir menuju Zhuowen, yang baru saja keluar dari kehampaan lain. Zhuowen melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan ubin biasa. Dia menggunakan kekuatan suci untuk sepenuhnya mengaktifkan kekuatan ubin tersebut, dan bayangan alam suci dari alam suci melangkah keluar dan membanting telapak tangannya ke bawah. Bang! Seketika, benang yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir deras runtuh dengan ledakan keras, dan pria berkulit hitam yang mengendalikan benang itu didorong mundur oleh serangan balik yang mengerikan. Apa? Ini adalah harta karun suci. Kenapa kamu punya hal seperti ini? Pria berpakaian hitam tidak percaya. Dia menatap Zhuowen, dan terus mundur. Zhuowen tidak repot-repot memperhatikannya, dan dengan pikiran, telapak tangan sosok yang mengesankan itu seperti gunung, dan langsung menyapu ke depan pria berpakaian hitam. Tidak! Apakah kamu yang membunuh Xinghui dan yang lainnya? Mengandalkan harta karun suci ini. Pria berpakaian hitam menarik dengan tangannya, dan benang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari sekitarnya. Benang-benang ini adalah senjata suci miliknya, dan sangat tersembunyi. Sulit untuk melihat mereka dengan mata telanjang, dan mereka membunuh secara diam-diam. Retakan! Sayangnya, di hadapan harta karun suci yang menantang surga, senjata suci dalam setelan hitam sama sekali tidak berguna. Itu langsung dihancurkan. Pria berjas hitam itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum dia benar-benar dimusnahkan oleh telapak tangan. Setelah membunuh pria berpakaian hitam, Zhuowen mengirimkan suaranya kepada Xiaohei. Xiaohei, apakah kamu sudah selesai? Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Xiaohei bergegas keluar. Dia menatap roda tembaga yang terus berputar di atas, dan berkata, pada dasarnya, formasi telah berhasil dipatahkan, tetapi karena orang-orang dari keluarga S dan Api meninggalkan formasi nirwana tembaga besar, kamu tidak perlu menjadi seperti itu. Sopan! Ambillah! Hehe, tentu saja, formasi nirwana tembaga besar ini bisa ditinggal untuk digunakan oleh keluarga. Zhuowen menyeringai, dan bergegas ke langit di atas kota langit terbakar. Dengan genggaman tangan kanannya, dia meraih roda tembaga itu. Karena formasinya dipatahkan oleh Xiaohei, Zhuowen tidak mengalami kesulitan untuk menjatuhkan roda tembaga tersebut. Ayo pergi, menurutku kamu membunuh orang-orang dari keluarga S dan Api dan mengambil formasi nirwana tembaga besar mereka. Aku khawatir orang-orang itu akan segera kembali. Xiaohei dengan cepat berkata. Zhuowen mengangguk, menurunkan roda tembaga, dan meninggalkan kota langit terbakar seperti anak panah meninggalkan busurnya. Untuk meningkatkan kecepatannya, Zhuowen bahkan melebarkan sayap petirnya, dan berulang kali menggunakan hukum kekosongan, menutupi permukaan sayapnya. Dalam sekejap, kecepatannya mencapai batasnya, dan seolah-olah dia telah berteleportasi, dia menghilang dari Burning Sky City. Tidak lama setelah Zhuowen pergi, orang-orang dari keluarga S dan Api kembali. Ketika tuan muda keluarga S dan Api menatap roda tembaga yang menghilang di langit, wajahnya sangat muram. Tuan muda, Xingping telah meninggal, dan bahkan formasi nirwana tembaga besar telah diambil. Penatua Fang berkata dengan sedikit khawatir. Tuan muda keluarga S dan Api menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, bagus, bagus, bagus. Tampaknya pelakunya masih bersembunyi di Burning Sky City. Saya ceroboh. Dia tidak hanya membunuh Xingping, tetapi dia juga mengambil formasi grid copper nirwana. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Penatua Fang bertanya. Pergi, pergi ke negeri timur. Hal ini pasti ada hubungannya dengan Ryuka di negeri timur. Juga, bukankah kita mendengar bahwa murid inti yang menghianati keluarga melarikan diri ke negeri timur. Mungkin aku bisa menemukan bagian asal-usul simbol suci S dan Api di negeri timur. Tuan muda keluarga S dan Api dengan dingin mendengus, dan memimpin kelompok itu meninggalkan kota langit terbakar dan menuju ke negeri timur. Zua Wan tidak berhenti, dan dengan bantuan sayap petir dan hukum kekosongan, dia terbang menuju negeri timur dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya butuh waktu setengah bulan baginya untuk kembali ke negeri timur. Ketika dia kembali, dia mendengar bahwa sebagian besar kerajaan di negeri timur telah diambil alih oleh kerajaan Naga Hitam. Hampir seluruh wilayah timur berada di tangan kekaisaran Naga Hitam. Namun, Zua Wan sedang tidak berminat untuk mempedulikan masalah ini. Dia langsung memasuki alam arwah naga, dan tanpa sepatah kata pun, menyimpan semua Ryuka di alam arwah naga ke dalam Aula Azuridregen. Setelah melakukan ini, Zua Wan bergegas ke alam Divine Spectre. Bersama Yanji dan dua lainnya, Zua Wan dengan cepat membuju orang-orang dari Institut Dewa Unggul untuk memindahkan Akademi ke Aula Azuridregen. Karena wudai, Zua Wan juga pergi ke Istana Dewa Iblis di alam Iblis. Namun, kepala istana dari Istana Dewa Iblis menolak memasuki Aula Naga Azuridre, jadi Zua Wan tidak memaksanya. Setelah melakukan semua ini, Zua Wan menghela nafas ringan, dan berjalan keluar dari alam Sembilan Neterward, berencana untuk meninggalkan alam Sembilan Neterward. Terima kasih telah menonton!